Setelah meninggalkan suku Temi, Luan kembali ke Pulau Pesona Surgawi. Yuan Ling telah menunggunya di luar rumah kayu. Mengingat Luan mungkin akan sering datang di masa depan, Yuan Ling meminta Luan meninggalkan susunan teleportasi di Pulau Pesona Surgawi. Meninggalkan formasi teleportasi di Pulau Pesona Surgawi bukanlah hal biasa. Selain ras Pesona Surgawi, tidak ada ras lain yang bisa melakukannya. Luan telah meninggalkan susunan teleportasi di sebuah rumah kayu khusus sehingga dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Luan memasuki susunan teleportasi dan langsung menuju Sengoku. Ketika dia tiba di halaman guru abadi, Yao sudah menunggunya. Ketika mereka melihat Luan, Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan Yao segera mengundangnya ke dalam rumah untuk berbicara. Bagaimana itu? Yuan bertanya langsung. Apakah kamu melihat tongkat abadi? Mem, Luan mengangguk. Kemudian, seberkas cahaya putih mengembun di depannya, membentuk penampakan tongkat abadi. Melihat tongkat abadi di depan mereka, Yuan Ling dan Jun gemetar. Benar sekali, tongkat abadi terlihat seperti ini. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa tongkat abadi itu, dan mustahil untuk menirunya dengan baik. Orang Temi memang memiliki tongkat abadi. Namun, ketika Yuan Ling dan Jun melihat mutiara abadi itu kosong, mereka merasa kecewa. Namun, bisa menemukan tongkat abadi sudah cukup membuat mereka bersemangat. Staf abadi yang tidak muncul selama lebih dari 13.000 tahun telah muncul kembali. Dalam hati mereka, itu melambangkan kebangkitan semoku. Staf abadi memiliki kemampuan ini. Untuk pertama kalinya, Yuan Ling dan Jun merasa menyetujui untuk membiarkan Luan memasuki semoku saat itu adalah keputusan yang tepat. Yao kecil, perhatikan baik-baik tongkat abadi ini. Yuan Ling menoleh untuk melihat putrinya. Suaranya dipenuhi kegembiraan dan harapan. Itu akan menjadi milikmu di masa depan. Yao melihat ke arah tongkat abadi. Meski itu hanya proyeksi, aura yang dipancarkannya menarik perhatiannya. Mungkin tongkat abadi adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang semoku. Yao juga sangat menyukai tongkat abadi saat dia melihatnya. Itu adalah senjata kedua yang dia sukai setelah belati. Setelah beberapa saat, Luan mencabut proyeksi tongkat abadi. Jun berkata, karena kita yakin tongkat kerajaan abadi ada di tangan orang-orang Temi, ayo kita segera mendapatkannya kembali. Luan, apakah kamu menggunakan metode yang aku ajarkan tadi malam? Oke, Luan mengangguk. Kemudian, cahaya putih di sekitar Luan berkumpul lagi, dengan cepat membentuk sosok manusia di depannya. Di bawah ukiran cahaya putih, itu menjadi persis sama dengan wanita yang terbaring di istana bawah air dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Proyeksi ini benar-benar berbeda dari proyeksi tongkat abadi. Proyeksi tongkat abadi adalah sesuatu yang disalin Luan berdasarkan ingatannya sendiri, sedangkan proyeksi tubuh manusia ini adalah salah satu mantra abadi sengoku yang unik. Bukan hanya penampilan luarnya saja. Bahkan garis keturunan, tendon, dan tulang mereka dapat ditampilkan sepenuhnya. Karena variabilitas kilangit, ia dapat mensimulasikan semua zat di dalam tubuh, termasuk racun, cacat, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa selain lautan kesadaran, itu persis sama dengan diagnosis di tempat. Setelah sosok itu muncul, Jun dan Yao berjalan ke samping. Jun adalah tabib terbaik di semoku dan tabib terbaik di seluruh dunia. Yao sangat berbakat di lautan kesadaran. Keduanya sedang melihat kondisi orang tersebut. Keduanya melepaskan kekuatannya dan memisahkan cahaya putih dari sosok itu, membentuk zat khusus yang melayang di udara. Setelah memeriksa tendon dan tulang, mereka mulai memeriksa garis keturunannya. Mereka hampir sepenuhnya menghancurkan gambaran yang diproyeksikan dari atas ke bawah. Setelah sekitar 15 menit, Jun akhirnya berhenti. Seperempat jam kemudian, Yao akhirnya berhenti. Selama proses tersebut, Yuan dan Luan tidak mengeluarkan suara. Ketika semuanya selesai, Yuan bertanya, bagaimana kabarnya? Ketika Jun mendengar ini, dia menoleh untuk melihat putrinya dan berkata, Katakan padaku. Yao sedikit terkejut. Dia tahu bahwa ibunya ingin melihat kemampuannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Dari permukaan saja, memang tidak ada penyakit. Tendon, tulang, dan garis keturunannya semuanya utuh. Tidak ada kerusakan. Jika itu terjadi di masa lalu, saya mungkin mengira lautan kesadarannya telah rusak, menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Namun, ketika saya memisahkan garis keturunan dan tendon hingga bagian terkecil, saya menemukan sesuatu yang aneh. Yao mengerutkan kening dan memisahkan sebagian dari sosok itu. Tulang-tulang di depannya terkelupas lapis demi lapis, begitu pula darahnya. Setelah seluruh lengan kiri dimurnikan berulang kali, hanya tersisa dua titik hitam sangat kecil. Mereka tampak seperti debu. Luan berdiri di samping Yao dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat dua titik hitam di tangan Yao. Ini bendanya. Melihat kedua titik hitam itu, Yao berkata, mereka tersebar di seluruh tubuh orang ini. Namun, mereka terlalu kecil dan sulit dideteksi setelah tersebar. Saat dia berbicara, Yao membalikan sosok itu dan mengeluarkan pakaian di punggung orang tersebut. Ada sidik jari yang sangat buram di punggung wanita itu. Jika Yao tidak menunjuknya dan tidak melihatnya dengan konsentrasi penuh, akan sulit untuk melihat tepi cetakan tangannya. Seharusnya telapak tangan ini. Yao berkata, telapak tangan ini mengirimkan bintik hitam ini ke tubuh orang tersebut dan menyebabkan dia menjadi seperti ini. Jun menganggup puas. Itu benar. Adanya flek hitam inilah yang menyebabkan pasien mengalami koma. Namun, setelah bintik hitam itu tersebar, tersembunyi di dalam darah dan tulang. Mereka bahkan lebih kecil lagi dan sulit dideteksi. Titik hitam apa ini? Yuan bertanya. Yao sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Jun berkata, itu racun api. Racun api. Mereka bertiga tercengang. Yuan bertanya lagi, racun api apa yang begitu kuat? Bagaimana menurutmu? Jun memandang Yuan dan berkata, racun api di dunia, keluarga mana yang bisa membuatnya begitu halus dan beracun? Yuan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan keras, maksudmu, keluarga Chu? Begitu ini dikatakan, tubuh Luan dan Yao bergetar hebat. Mereka bukan lagi orang-orang bodoh. Untuk bisa membuat Yuan begitu terkejut, siapa lagi selain keluarga Chu dari klan Hachiko? Itu benar. Jun tidak membuat mereka tegang. Dia langsung menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, ada total 1300 jenis api yang diketahui di dunia. Saya mengetahui karakteristik masing-masing jenis dengan sangat baik. Racun api ini tidak ada dalam daftar. Satu-satunya jenis api di dunia yang belum pernah saya lihat adalah api keluarga Chu. Api keluarga Chu terkenal dengan racunnya. Mereka dikenal sebagai makhluk paling beracun di dunia. Hanya mereka yang bisa melakukan ini. Mendengar penjelasan Jun, ketiga orang lainnya menghela nafas panjang dan semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa memperlakukan orang Temi akan mengarah pada sesuatu yang berhubungan dengan klan Hachiko. Jadi, klan Hachiko pernah menyerang orang Temi sebelumnya. Kapan ini terjadi? Yuan dan Jun saling berpandangan. Keduanya memiliki keraguan di mata mereka. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka menyerah. Orang ini mampu menerima serangan telapak tangan dari keluarga Chu. Selain itu, kekuatan orang ini dianggap yang terbaik. Dia sudah sangat beruntung bisa bertahan hingga sekarang. Jun berkata dengan ekspresi serius, yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan orang ini dan mengambil kembali tongkat abadi. Mengenai mengapa hal ini terjadi, kita tidak perlu mengetahuinya. Itu benar. Yuan menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya orang Temi sama dengan kita. Mereka semua memiliki dendam terhadap klan Hachiko. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kita tidak akan rugi jika membantu mereka. Selamatkan seseorang. Namun, Yuan melihat sosok manusia yang dibentuk oleh cahaya putih dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah atribut ekstrim dan racun ekstrim klan Hachiko disembuhkan. Aku tidak tahu. Jun menarik nafas dalam-dalam dan terlihat serius. Jika ada cedera lain, dia akan sangat percaya diri. Namun, itu terkait dengan atribut ekstrim. Jika ia dapat dengan mudah menahan racun api, itu tidak akan disebut sebagai atribut ekstrim. Kami juga memiliki atribut ekstrim di sini. Yuan tiba-tiba berkata dan menatap Luan. Luan punya deep ice, yang merupakan benda yang sangat dingin. Mungkin benda itu bisa menahan racun api dan menghilangkan satu sama lain. Begitu ini dikatakan, Luan tercengang. Namun, dia langsung menganggup dan berkata, selama saya bisa membantu, saya bersedia melakukan apa saja. Namun, Jun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, es adalah benda yang berwujud, tetapi racun api tidak berwujud. Tidak mungkin es menyebar ke bagian sehalus itu dan masuk ke dalam tubuh. Kita juga tidak bisa memisahkan racun api dari racun api. Tubuh seperti yang kita lakukan sekarang. Mendengar jawaban Jun, Yuan dan Luan sedikit kecewa. Yuan tidak sebaik Jun dalam perawatan, jadi dia harus mendengarkannya. Namun, memiliki deep ice lebih baik daripada tidak memilikinya. Jun melihat suasana yang berat dan berkata, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelum itu, tidak ada gunanya kamu tinggal di sini. Kembalilah. 1212. Satu bulan kemudian. Dalam satu bulan ini, Luan tidak pernah istirahat. Dia baru saja mencapai puncak tingkat enam ketika dia menghadiri pernikahan Bian King Liu. Malam itu, dia dipanggil ke orang Temi untuk membuat kesepakatan, jadi dia tidak berkultivasi. Dalam satu bulan ini, selain sibuk dengan hal lain, Luan tidak istirahat sama sekali. Dia berkultivasi dengan sekuat tenaga. Sekarang dia berada di puncak level enam, dia ingin mencapai tepi level tujuh sesegera mungkin. Begitu dia mencapai tingkat tujuh, setidaknya di seluruh delapan benua kuno, selain empat kerajaan besar dan guru surgawi tingkat delapan yang tersembunyi, ancamannya tidak akan berkurang. Selain menghabiskan waktu bersama Yao, sisa waktunya digunakan oleh permaisuri abadi. Selama sebulan penuh, Jun telah meneliti cara mengusir racun api. Selama ini, Luan sering dipanggil oleh Jun untuk membantu. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, deep ice di tubuhnya tidak dapat dipecah menjadi potongan-potongan halus. Bahkan jika dipecah menjadi beberapa bagian, api di dalam racun api dapat dimusnahkan, tetapi racunnya tidak dapat dihilangkan. Lebih penting lagi, jika deep ice disuntikkan ke tubuh orang lain, dampak buruk yang ditimbulkannya akan lebih serius daripada racun api. Keberadaan racun api di Klancu menyusahkan Jun. Namun, meneliti cara mengusir racun api sangatlah penting. Itu tidak hanya untuk menyelamatkan orang-orang dengan imbalan staff abadi, tetapi juga untuk masa depan. Di masa depan, apapun yang terjadi, Sengoku akan bertarung dengan klan Hachiko dan Klancu. Jika mereka bisa menemukan cara untuk mengusir racun api terlebih dahulu, itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan. Dalam satu bulan ini, Luan mengunjungi Bian Qingliu dua kali. Pertama kali adalah tiga hari setelah kejadian. Bian Qingliu telah merapikan rumahnya dan bersiap mengasingkan diri untuk bercocok tanam dengan tablet batunya. Luan bisa melihat kesedihannya dan mengetahui tekadnya. Namun, selain menghiburnya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kedua kalinya setengah bulan kemudian, Bian Qingliu telah pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah itu, Luan tidak berkunjung lagi. Jika Bian Qingliu ingin berbicara dengan seseorang, dia bisa datang ke pulau Half Moon untuk menemukannya. Sebulan berkultivasi tidak hanya memungkinkan Luan untuk sepenuhnya menstabilkan wilayahnya, tetapi juga memungkinkannya untuk maju pesat. Selama dia bisa merasakan tingkat kultivasinya meningkat, itu adalah hal yang luar biasa. Saat berkultivasi, ia juga mencoba banyak hal lainnya. Misalnya kedua lengannya. Dia juga memberitahu Yao, Guru Ilahi, dan Permaisuri Ilahi tentang bagaimana Yin Lin menyerangnya. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar merasakan betapa kerasnya tulang di lengannya. Setelah menerima pukulan yang begitu keras, tidak ada retakan sedikitpun. Apalagi setelah tes, kekuatan lengannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk alasan ini, dia mencoba mengembangkan beberapa teknik tinju seni surga dan seni abadi. Namun, ia mendapati hasilnya tidak ideal dan akhirnya menyerah. Lebih penting lagi, kemungkinan besar tulang naga di lengannya akan terkelupas di masa depan. Ketika saatnya tiba, teknik tinju yang telah dihabiskan dengan susah payah untuk dikembangkan juga tidak akan berguna. Satu bulan kemudian, pada siang hari, Luan kembali dari bercocok tanam di pulau luar. Dia sekarang mampu secara stabil membuka batas alam dewa iblis untuk budidayanya sendiri, jadi dia tidak membutuhkan Yao untuk menemani dia lagi. Budidaya Yao sangat sederhana. Dia hanya perlu tinggal di rumah. Rumahnya nyaman, jadi Luan membiarkan Yao tinggal di rumah. Ketika Luan kembali, Yao secara alami merasakannya dan keluar untuk menyambutnya. Sejak menikah, keduanya sudah terbiasa menjadi suami istri. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, apakah kamu masih ingat pertarungan antara aku dan Yuan Ling sebulan yang lalu? Luan terkejut, lalu menganggup dan berkata, saya ingat. Bagaimana? Saat itu, dia ingin menggunakan divine sense-nya untuk menyerangku. Yao sedikit mengernyit dan berkata, aku ingin menggunakan divine sense-ku untuk melawan, tapi aku tidak tahu caranya, tapi aku mengaktifkan kekuatan pembantaian dan kematian. Ini seperti alam dewa iblismu. Apa? Luan terkejut. Ini bukanlah masalah kecil. Kita harus tahu bahwa energi abadi adalah kekuatan kehidupan, tetapi alam dewa iblis justru sebaliknya. Dia bisa memadukannya, tapi bukan berarti orang lain juga bisa. Akan sangat buruk jika hal itu mempengaruhi budidaya Yao. Apakah karena ketika kamu membantuku berkultivasi di masa lalu, alam dewa iblisku mempengaruhi kamu? Luan dengan cepat berpikir dan berkata, apakah kamu sudah memberitahu ayah mertua dan ibu mertua? Tidak, Yao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru mengingatnya hari ini. Ini bukan masalah kecil, lebih baik beritahu mereka. Luan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan mengantarmu ke sana. Yao menganggup dan memasuki gerbang alam ilahi bersama Luan, menuju ke Sengoku. Sengoku, halaman guru ilahi. Setelah Luan dan Yao bertemu dengan guru ilahi dan permaisuri ilahi, mereka menceritakan apa yang terjadi pada Yao. Benar saja, Yuan dan Jun pun mengungkapkan keterkejutan dan keseriusannya. Yao adalah orang dengan garis keturunan paling murni di Sengoku. Jika garis keturunannya terkontaminasi, itu pasti akan menjadi masalah besar di Sengoku. Tidak ada waktu untuk menyalahkan Luan sama sekali. Jun segera membawa Yao ke dalam rumah untuk diperiksa. Yuan dan Luan menunggu dengan cemas di halaman. Luan tidak menyangka membiarkan Yao membantunya berkultivasi akan menghasilkan hasil seperti itu. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan Yao menemaninya berkultivasi apapun yang terjadi. Yuan berdiri di samping dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, kegelisahan dan kemarahan di hatinya bisa dilihat dari wajahnya yang pucat. Kedua lelaki itu berdiri diam di halaman. Akhirnya, setelah seperempat jam, Jun dan Yao keluar rumah. Yuan dan Luan dengan cepat berjalan di depan keduanya. Yuan memandang istrinya dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabarnya? Apakah ada masalah? Jun menatap suaminya yang cemas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan suara rendah, garis keturunannya sama seperti sebelumnya. Tidak terpengaruh. Situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh rasa ilahi. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa dia pernah menggunakan penghalang jiwa abadi dan infeksi alam dewa iblis selama budidayanya. Yao mengangguk sedikit. Memang benar, sejak dia menggunakan penghalang jiwa abadi pada Luan, penolakannya terhadap alam dewa iblis menjadi semakin kecil. Dari rasa jijik yang awal hingga kemudian perasaan itu memudar. Dia pikir dia baru saja beradaptasi dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia terinfeksi oleh alam dewa iblis. Luan akan mempengaruhi budidayanya. Yuan bertanya lagi. Tidak, Jun berkata, kecepatan kultivasi Yao selalu sangat cepat. Tidak ada kelainan sekarang. Mengenai apakah akan ada masalah di masa depan, saya tidak tahu. Mendengar perkataan Jun, Yuan akhirnya menghela nafas lega. Namun, ekspresinya tetap serius. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan suara rendah, jangan gunakan alam dewa iblis di depan Yao kecil di masa depan. Melihat ekspresi marah Yuan, Luan tahu itu semua salahnya karena ceroboh. Dia segera mengangguk dan berkata, Iya. Yuan melihat ke arah Yao lagi dan berkata, di masa depan, kamu akan mengembangkan lebih banyak seni abadi yang berhubungan dengan indera ilahi. Gunakan energi abadimu untuk mengeluarkan aura lainnya. Apakah kamu mengerti? Yao segera mengangguk dan berkata, oke. Saat suaranya turun, suasana menjadi hening sejenak. Suasananya sangat berat. Yao tahu kalau orang tuanya marah pada Luan. Sementara itu, Luan hanya bisa berdiri di sana dan menerima baptisan tatapan marah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Yao membuka mulutnya lagi dan bertanya kepada ibunya, Ibu, bagaimana penelitian tentang racun api? Jun memandangi putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa putrinya sedang membantu Luan? Dia tidak ingin mempersulit putrinya. Dia berkata, masih belum ada petunjuk. Hanya ada beberapa cara untuk menekan racun api. Saya sudah memikirkannya tetapi tidak ada gunanya. Yao sedikit terkejut. Dia sangat berbakat dalam divine sense. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dia tidak belajar banyak tentang penyembuhan. Dia bertanya, apa metodenya? Melihat putrinya, Jun menghela nafas. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak marah. Dia dengan sabar menjelaskan kepada putrinya, hanya ada dua cara untuk memadamkan api. Salah satunya adalah menurunkan suhu dan memadamkan api. Cara lainnya adalah mengambil tindakan drastis. Ada empat cara untuk menekan racun. Salah satunya adalah dengan menetralisirnya. Anda menggunakan sifat obat yang berlawanan untuk mencampurkan racun menjadi sesuatu yang tidak beracun. Yang kedua adalah menguraikannya. Mengurai racun ke tingkat yang sangat halus. Dengan kata lain, Anda mengencarkan racun agar tidak beracun. Yang ketiga adalah mengusirnya. Anda menggunakan metode untuk langsung mengeluarkan racun dari tubuh. Yang keempat adalah menghancurkannya. Anda menggunakan metode untuk menghancurkan racun dalam tubuh sepenuhnya. Yang paling representatif adalah menggunakan racun untuk melawan racun. Setelah mengatakan ini, Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, racun api keluarga Chu, apakah itu api atau racun, adalah atribut ekstrim. Selain atribut ekstrim lainnya, tidak ada cara untuk menekannya. Jika Anda tidak bisa memadamkan apinya, tidak ada cara untuk mengatasi racunnya, apalagi racun api yang begitu bagus. Bahkan jika Anda mengumpulkan semua racun api di depan Anda, saya khawatir tidak ada cara untuk mengatasinya. Mendengar ini, Yuan dan Yao sedikit kecewa. Bahkan jika Jun berkata demikian, maka memang tidak ada jalan lain. Di seluruh Sengoku, di seluruh dunia, tidak ada orang yang memahami penyembuhan lebih baik daripada Jun. Mungkinkah mereka benar-benar tidak bisa menampilkan staff abadi di depan mereka? Suasana kembali hening. Namun, ketika ketiganya terdiam, Luan, yang sampai sekarang tidak berbicara, tiba-tiba membuka mulutnya. Itu, Luan sedikit ragu. Dia berkata dengan lembut, jika itu adalah racun api yang besar. Saya rasa saya bisa menghilangkannya. 1213. Begitu dia mengatakan itu, tiga lainnya tercengang. Yuan, Jun, dan Yao segera menoleh untuk melihat Luan. Mereka melihat mata Yuan dan Jun dipenuhi keraguan, sementara Yao segera menyadari sesuatu. Luan sudah menceritakan semua rahasianya kepada Yao. Di dunia ini, selain Yao dan Fuyu, tidak ada orang ketiga yang mengetahui rahasianya. Namun, Yao tidak menyangka jika Luan mengatakan apa yang akan dia katakan selanjutnya, kemungkinan besar hal itu akan terungkap. Dia tahu bahwa Luan memiliki kepribadian yang berhati-hati, meskipun orang tuanya yang ada di depannya. Apa maksudmu? Benar saja, Yuan memandang Luan dan mengerutkan kening. Dia langsung bertanya, kamu punya cara. Cara apa? Gunakan apiku. Luan menarik napas dalam-dalam. Karena dia telah memutuskan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia berkata, saya pikir api saya dapat membakar api pihak lain, dan juga dapat membakar racun pihak lain. Begitu dia mengatakan itu, Yuan dan Jun tercengang lagi. Jun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bercanda. Meskipun api yang lebih kuat dapat membakar api lainnya, klan Chu adalah salah satu klan Hachiko. Baik itu api atau racun, mereka sudah berada pada batasnya. Itu adalah mustahil untuk membakar api mereka. Saya rasa saya bisa. Luan membuka mulutnya lagi dan berkata dengan sangat serius, nyala apiku mungkin lebih kuat dari nyala api miliknya. Mendengar itu, Yuan dan Jun kembali mengernyit dan menatap Luan. Luan bukanlah orang yang berbohong. Dia sangat tenang dan tidak akan berbohong saat ini. Namun, dibandingkan dengan mengatakan bahwa apinya lebih kuat daripada api klan Hachiko, mereka lebih suka percaya bahwa Luan berbohong. Luan memandang keduanya dan tahu bahwa jika dia tidak mengambil bukti, itu tidak mungkin. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Jika bukan untuk mendapatkan tongkat abadi untuk Yao, bahkan jika orang Temi mati, dia tidak akan mengeluarkan api suci surga ke-9. Menarik nafas dalam-dalam, Luan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, nyala api merah muncul di tangannya. Warna apinya hanya merah murni. Tidak ada warna kuning, dan tidak ada gradien internal dan eksternal. Api merah menyala dengan tenang, tetapi saat itu muncul, Yuan dan Jun segera mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan api di depan mereka, dan keduanya sangat kuat. Saat api muncul, mereka bisa merasakan betapa kuatnya api tersebut. Mata Yuan dan Jun bergetar pada saat yang sama, memperlihatkan ekspresi terkejut dan terkejut. Segera, ekspresi mereka berdua menjadi bermartabat. Setelah melirik ke arah Luan, dia dengan cermat mengamati apinya. Setelah tiga napas waktu, Yuan mengangkat tangannya dan aliran Ki Abadi muncul dan mengalir menuju api di tangan Luan. Ki Abadi ini hanyalah Ki Abadi murni tanpa kekuatan tambahan apapun. Ketika Ki Abadi bertabrakan dengan api, Yuan tercengang. Di udara, Ki Abadi miliknya perlahan terbakar. Meski sangat halus, hal itu tetap terjadi. Begitu ini terjadi, tubuh Yuan dan Jun gemetar dan mata mereka semakin terkejut. Jun segera menatap Yuan. Dia tahu bahwa Yuan pernah mengambil inisiatif untuk bertarung dengan keluarga Chu. Pada saat itu, api keluarga Chu tidak dapat menyerang energi Abadi, tetapi api ini benar-benar dapat melakukannya. Yuan juga sama. Dia melihat ke arah nyala api dan sangat terkejut hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anak ini benar. Nyala api ini benar-benar lebih kuat dari nyala api keluarga Chu. Yuan dan Jun segera menatap Luan. Yuan segera bertanya, dari mana kamu mendapatkan nyala api ini. Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah itu juga roda takdir? Yuan tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, Fuyu pernah berkata bahwa api keluarga Chu tidak dapat membakar air surgawi miliknya, tetapi api miliknya dapat membakarnya. Itu sebabnya dia berani mengatakan bahwa apinya lebih kuat daripada api keluarga Chu. Itu bukan roda takdir. Yuan mengatakan alasan yang baru saja dia pikirkan. Api ini ditanam oleh seorang senior di tubuhku dan mengajariku cara mengaktifkan apinya. Itu sebabnya aku bisa menggunakan api ini. Di sampingnya, Yao sedikit terkejut saat mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika suaminya tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuanya, dia juga tidak akan mengatakan apapun. Mendengar perkataan Luan, hati Yuan dan Jun menegang. Di mata mereka, Luan tidak berbohong. Namun, seberapa kuatkah orang yang bisa memberikan api seperti itu pada Luan? Siapa yang memberikan itu kepadamu? Juni bertanya lagi. Saya tidak tahu namanya, kata Luan. Dia tidak mengatakannya. Dia hanya memberiku apinya dan pergi. Yuan dan Jun kembali mengernyit. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan serta keseriusan di mata satu sama lain. Nyala api Luan lebih kuat dari nyala api keluarga Chu. Ini tidak sesederhana kedengarannya. Itu mengandung makna yang lebih dalam dan luas. Artinya, nyala api keluarga Chu bukanlah atribut utama. Dengan kata lain, seluruh klan Hachiko mungkin bukan atribut tertinggi. Untuk waktu yang lama, alasan mengapa klan Hachiko dapat mendominasi dunia adalah karena atribut utamanya sangat kuat. Di bawah atribut tertinggi, tidak ada yang berani berpikir untuk menolak. Namun, begitu gagasan ini dipatahkan, orang akan mengetahui bahwa klan Hachiko bukanlah atribut tertinggi. Mereka akan mencari atribut utama. Maka, status klan Hachiko akan berada dalam bahaya. Yuan sudah hidup lama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nyala api yang lebih kuat dari nyala api keluarga Chu. Melihat pemuda di depannya, ini adalah pertama kalinya Yuan sangat menghargai Luan dalam hal kekuatan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yuan bertanya pada Luan, siapa lagi yang tahu bahwa nyala apimu lebih kuat dari nyala api keluarga Chu. Hanya kita, Luan berkata, tidak ada orang lain. Yao tercengang, melihat suaminya di depannya, terlihat jelas bahwa dia berbohong. Setelah mendengar kata-kata Luan, Yuan dan Jun sedikit lega. Yuan berkata, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Jangan beritahu orang lain di masa mendatang. Apakah kamu mengerti? Ya, Luan mengangguk. Setelah beberapa saat, Yuan dan Jun akhirnya bisa menerima kenyataan ini dan kembali berpikir untuk menyelamatkan orang. Jun berkata, meskipun kekuatan Luan tidak tinggi, apinya sangat kuat. Memang bisa mengeluarkan racun api, tapi kecepatannya agak lambat. Sekarang kita punya sesuatu yang bisa menyembuhkan racun api, ada dua masalah lagi. Pertama, bagaimana mencegah orang Temi menemukan rahasia nyala api Luan? Jun berkata dengan sungguh-sungguh, pasien itu dilukai oleh keluarga Chu. Yin Lin pasti mengetahui hal ini. Jika Luan menggunakan apinya untuk mengeluarkan racun api, itu pasti akan menarik perhatiannya. Kedua, nyala api Luan sangat kuat. Begitu masuk ke tubuh pasien, saya khawatir akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh pasien. Benar-benar tidak bisa diubah. Dengan kata lain, kita perlu menemukan cara agar nyala api Luan hanya membakar racun api dan tidak melukai tubuh pasien. Mendengar perkataan Jun, tiga orang lainnya sedikit mengangguk. Namun, Luan benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam pengobatan, jadi dia hanya bisa membiarkan Jun dan Yao memikirkannya. Lebih penting lagi, dengan kekuatan Luan saat ini, dia bahkan tidak bisa mendeteksi racun api di tubuh pasien. Jika dia ingin mendeteksinya, dia setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Yuan berkata dengan suara rendah, sejauh yang saya tahu, klan Hachiko belum mengambil tindakan besar selama seratus tahun terakhir. Artinya pasien sudah lama menderita. Tidak ada bedanya, jika kita menunggu lebih lama lagi. Saat dia berbicara, Yuan menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, yang paling penting sekarang adalah kekuatanmu. Kamu hanya perlu fokus pada kultivasi. Serahkan sisanya pada kami. Oke, jawab Luan. Kalian kembalilah dulu, kita masih harus membicarakan ini, ucap Jun pada putri dan menantunya. Mendengar hal tersebut, Luan dan Yao berpamitan kepada mereka berdua dan meninggalkan Sengoku untuk kembali ke pulau Half Moon. Karena dia ingin menjadi guru surgawi tingkat tujuh sesegera mungkin, Luan tidak membuang waktu. Dia segera bersiap untuk bercocok tanam di gunung di pulau tanpa nama. Adapun Yao, dia tidak bisa berkultivasi bersamanya lagi. Jika tidak, alam dewa iblis akan semakin menyerang kesadarannya. Dia bisa tinggal di pulau Half Moon untuk bercocok tanam atau kembali ke wilayah abadi untuk bercocok tanam. Saat Luan mengucapkan selamat tinggal pada Yao dan hendak pergi, Yao tiba-tiba angkat bicara. Suami, Yao berbicara dengan lembut. Suaranya sangat lembut. Dia berkata, kamu, kenapa kamu tidak memberitahu ibu dan ayah tentang Fuyu? Luan tercengang. Dia berhenti dan menatap Yao. Yao sangat mempedulikannya. Meskipun dia ingin menghentikan dirinya dari memikirkan hal itu, dia tidak bisa melupakannya. Dia tahu bahwa dia sudah sangat senang karena Luan bersedia memberitahunya tentang nyala api itu. Namun, hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa orang yang sangat dicintai Luan adalah Fuyu, dia tetap ingin membohongi dirinya sendiri. Luan memandang Yao dan berkata, dia adalah masalah luku. Aku tidak ingin mengganggunya lagi. Karena kita sudah memutuskan hubungan, tidak perlu menyebut dia lagi. Yao tercengang. Kemudian, dia mengangguk lembut dan berkata, silakan. Luan mengangguk. Setelah memeluk Yao, dia memasuki gerbang api suci dan pergi. 1214. Luan pergi ke pulau tanpa nama dan mulai bercocok tanam. Kultivasi pada dasarnya adalah tentang meningkatkan tingkatan seseorang. Dia terus membuka batas alam dewa iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika dia dilemahkan oleh alam dewa iblis, Luan fokus pada pengembangan teknik surgawi satu arah dan teknik roh primordial berjongkok. Teknik roh primordial berjongkok sangat penting bagi Luan. Itu juga merupakan buku terpenting yang perlu dia pelajari. Luan merasa jika dia bisa mempelajari semua isi teknik roh primordial berjongkok dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk menemukan keberadaan roh, dia mungkin bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan jika mempelajari teknik roh primordial berjongkok tidak ada gunanya untuk mengembangkan teknik surgawi satu arah, dia masih memiliki lebih banyak teknik bertarung. Menurut teknik roh primordial berjongkok, begitu dia mempelajarinya, dia akan bisa berteleportasi dalam pertempuran. Meskipun hari-hari berkultivasi membosankan, Luan sudah terbiasa. Setiap malam, dia akan kembali ke pulau Half Moon untuk menemani Yao Yao. Meski mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama seperti sebelumnya, Yao Yao memahami kerja keras Luan. Saat Yao Yao pertama kali bertemu Luan, dia seperti ini, jadi dia bisa menerimanya. Menunggu adalah hal pertama yang dia pelajari. Karena ancaman Qi, kedua saudara laki-laki Yao Yao, Chen dan King, pun memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Chen telah berkultivasi di Sengoku, sementara King menghabiskan separuh waktunya di kota Danau Ungu dan separuh lainnya di Sengoku. Keduanya pekerja keras. Mereka adalah putra dari guru abadi dan memiliki garis keturunan asli. Mereka tidak mau kalah dari Qi. Persis seperti itu, sembilan hari berlalu. Saat itu malam tahun baru. Itu adalah tahun baru yang lain. Apapun yang terjadi, betapapun intensnya penanaman, tahun baru harus dirayakan. Tahun baru menandai dimulainya delapan era kuno. Itu juga merupakan awal mula klan Hachiko menjadi penguasa delapan benua kuno. Meskipun semua orang memiliki dendam terhadap klan Hachiko, mereka tidak mempermasalahkannya karena ingin mencari kesempatan untuk berkumpul. Tentu saja, Sengoku tidak akan merayakan festival seperti itu, jadi semua orang datang ke Pulau Half Moon. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh anggota klan Lu berkumpul untuk merayakan tahun baru. Satu-satunya perbedaan adalah Kong Yan tidak hanya hilang, tetapi kursi di samping Luan juga telah berubah dari Yang Meiren menjadi Yao Yao. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang perubahan seperti itu, dan si cantik yang tidak duduk di ujung meja. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Luan menyiapkan hadiah untuk semua orang. Namun, tahun ini, hadiah tersebut diberikan atas nama Luan dan Yao. Mengingat kembali apa yang terjadi setahun terakhir, perubahannya terlalu besar. Tidak peduli apakah itu hubungan seluruh klan Lu, atau peningkatan kekuatan setiap orang, itu terjadi dengan sangat cepat. Di seluruh klan Lu, yang terkuat masihlah guru surgawi tingkat delapan, yang cantik, diikuti oleh Yao dan Liu Yi, dan terakhir Luan, Yang Mu, dan Liu Lan. Adapun hubungan setiap orang, bukan hanya karena Luan datang ke laut sehingga mereka jarang menghabiskan waktu bersama, tetapi juga karena Luan dan Yao telah menikah, jadi semua orang menjaga jarak satu sama lain. Bahkan Liu Yi yang suka bercanda tidak mengganggu Luan, apalagi yang lain. Bukti terbaik adalah ketika Luan kembali dari laut utara yang ekstrim. Luan telah pergi selama beberapa bulan, tapi ketika dia kembali, dia hanya bertemu dengan Yao Yao. Dia tidak mengumpulkan semua orang. Wanita lain hanya mendengar tentang kembalinya Luan dari Yao Yao. Ini adalah pertama kalinya mereka berkumpul bersama tahun ini. Semua orang makan dan minum seperti biasa. Hubungan mereka tidak berubah, namun jarak di antara mereka semakin melebar. Saat roda es menggantung tinggi di langit dan kembang api tahun baru bermekaran di pulau Half Moon, mata semua orang memantulkan cahaya warna-warni. Tidak lama kemudian, semua orang pergi satu demi satu, hanya menyisakan Luan dan Yao di halaman besar. Luan dan Yao tidak merasa mengantuk. Dia berjalan keluar halaman menuju pantai di belakang, duduk, dan menyaksikan lautan tak berujung bersama. Suami, Yao Yao menoleh dan menatap Luan dengan wajah cantiknya. Rambut panjangnya menutupi pasir, dan dia berkata dengan lembut, menurutmu kapan kita bisa berhenti dan hidup seperti orang biasa? Luan tercengang. Dia berbalik untuk melihat Yao Yao. Dia melihat keletihan di mata Yao Yao terhadap kehidupan yang melelahkan saat ini. Luan tahu bahwa Yao Yao bukanlah seseorang yang suka berkultivasi. Dia berkultivasi pada awalnya untuk membantunya, dan itu tetap sama sampai sekarang. Namun, Luan tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia tidak memikirkannya, dan dia tidak berani memikirkannya. Di kehidupan sebelumnya tanpa Yao Yao, yang dia lakukan hanyalah berkultivasi. Dia tidak punya konsep waktu, dan dia sudah terbiasa dengan kehidupan. Masih banyak hal yang belum dia lakukan, dan banyak hal yang belum dia peroleh. Aku tidak tahu. Luan berkata dengan lembut, mungkin setelah aku membalas dendam pada ibuku dan menyelamatkan orang-orang yang diminta guru untuk aku selamatkan, aku akan berhenti dan hidup seperti orang biasa bersamamu. Yao Yao sedikit menundukkan kepalanya. Dua hal yang dikatakan Luan adalah hal yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau tidak, jika orang lain mengetahuinya, dia pasti akan ditolak. Namun, untuk mencapai dua hal ini, seberapa jauh dia harus melangkah. Melihat ekspresi lelah Yao Yao, Luan dengan lembut menariknya kepalukannya dan berkata, masa hidup kita sangat panjang. Saya yakin setelah saya menyelesaikan semua ini, pasti akan ada banyak waktu untuk kita habiskan bersama. Bersandar di bahu Luan, Yao Yao menjawab dengan lembut dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa dibandingkan wanita lain, dia sudah sangat beruntung. Dalam pertemuan sebelumnya, semua wanita memandang Luan dengan mata penuh cinta, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Dia telah memperoleh lebih dari cukup. Meskipun begitu, dia tahu bahwa dia belum mendapatkan hati Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Klan Hachiko, wilayah Klan Fu. Itu adalah tahun baru lagi, dan tahun ini, pertemuan Klan Hachiko diselenggarakan oleh Klan Fu. Sebagai klan terkuat, Klan Fu tentu saja sangat bersemangat ketika tujuh klan lainnya datang, dan mereka juga lebih sopan. Sebagai tuan rumah, Klan Fu juga sangat murah hati. Tidak peduli apakah itu skala jamuan makannya atau kegiatan dan programnya, semuanya sangat enak dipandang. Seperti biasa, para pemimpin klan dan tuan muda klan Hachiko semuanya hadir, beserta anggota inti dari masing-masing klan. Para pemimpin klan duduk di satu meja, sedangkan tuan muda duduk di meja lain. Ini adalah pengaturan yang tidak akan pernah berubah. Sebagai tuan rumah, tuan muda klan Fu, Fu Yu secara alami juga hadir. Di tahun ini, Fu Yu telah banyak berubah, dan ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Fu Yu, yang dulunya tinggi dan perkasa seperti roda es, kini bisa berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun dia masih kedinginan, dia bersedia berteman dengan orang lain, dan ini sudah merupakan kemajuan besar. Setelah perubahan seperti itu, tuan muda yang telah lama terdiam semuanya mengungkapkan cinta mereka pada Fu Yu, dan mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Fu Yu tidak menghentikan mereka, dan ini membuat mereka semakin putus asa. Namun, setelah satu tahun persaingan yang ketat, sebagian besar orang sudah menyerah. Hanya dua orang yang tersisa berdiri di ujung. Mereka adalah tuan muda klan Li, Li Wu Huo, dan tuan muda klan Gao, Gao Zansing. Dengan situasi seperti itu, pemimpin klan Fu, klan Fu Yang, juga sangat puas. Tidak peduli apakah itu klan Li atau klan Gao, mereka hanya berada di urutan kedua setelah klan Fu dalam hal kekuatan. Terutama klan Li, yang hanya sedikit lebih lemah dari klan Fu. Selain itu, Li Wu Huo dan Gao Zansing sama-sama tampan dan berbakat, serta tidak memiliki istri atau selir. Li Wu Huo adalah orang yang natural dan humoris, sedangkan Gao Zansing adalah orang yang mantap dan jujur. Jika mereka bisa menjadi mertua dengan salah satu dari mereka, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Persaingan antara Li Wu Huo dan Gao Zansing sangat ketat, dan untuk mendapatkan kepercayaan Fuyu, mereka berdua akan lari ke klan Fu setiap hari, seolah-olah mereka tinggal di klan Fu. Setiap kali anggota klan Fu melihat dua tuan muda itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Sulit membayangkan mereka berdua sebenarnya adalah tuan muda. Apalagi hari ini, ini adalah tahun baru delapan era kuno, dan keduanya telah menyiapkan hadiah untuk Fuyu. Seperti kata pepatah, malam yang panjang membawa banyak mimpi. Untuk mendapatkan kepercayaan Fuyu, keduanya menggunakan semua metode mereka, dan keduanya memiliki pemikiran yang sama, yaitu membuat Fuyu menyetujui permintaan mereka di depan semua anggota klan Fu. Yu kecil, lihat, ini hadiahku untukmu. Ini bintang roh laut bermutu tinggi, kualitasnya sangat bagus. Li Wu Huo duduk di sebelah kiri Fuyu, dan dengan cepat membuka kotak itu dan berkata, Yu kecil, jangan dengarkan dia, awasi aku. Ini adalah batu inti bumi yang terbaik, memiliki banyak kegunaan, memiliki, Gao Zan Sing berkata dengan cepat, namun disela oleh Li Wu Huo. Apa bagusnya batu inti bumi yang rusak? Yu kecil memiliki atribut air, apakah berguna? Li Wu Huo dengan cepat membantah. Kalau begitu, bintang roh laut berguna. Jangan bilang klan Fu tidak memiliki bintang roh laut, mengapa kami membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada kami? Gao Zan Sing tidak mau kalah, dan segera membalas. Jadi apa, selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki satu lagi, meskipun itu hanya hiasan, itu masih lebih baik dari barangmu. Li Wu Huo segera membalas. Mereka berdua telah bertengkar tanpa henti di meja Tuan Muda, sampai-sampai Tuan Muda lainnya tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Namun mereka bukannya tidak menyukainya, karena mereka sudah seperti ini selama setahun terakhir, dan cukup menarik melihat mereka berdua bertengkar. Tidak hanya orang-orang di meja Tuan Muda yang mendengarnya dengan jelas, orang-orang di meja lain di dekatnya juga mendengarnya dengan jelas. Para tetua dari berbagai klan semuanya menggelengkan kepala dan tertawa, sedangkan untuk meja pemimpin klan, berbagai pemimpin klan tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, pemimpin klan Li, Li Bei Feng, mau tidak mau berkata kepada Fu Yang, saya berkata, Saudara Fu, putra saya telah merayu putri Anda begitu lama, saya lelah mengawasinya, tidak bisa kamu membantunya. 1215 Sebelum Fu Yang bisa mengatakan apapun, Gao Yue yang tidak bisa lagi duduk diam. Apa, hanya anakmu yang lelah, tapi anakku tidak. Gao Yue yang memandang Li Bei Feng dengan jijik dan berkata, adalah urusan generasi muda untuk saling mengejar. Aku bahkan tidak mengatakan apapun. Mengapa kamu, sebagai orang dewasa, ikut campur? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu tidak punya hati. Jika kamu bahkan tidak peduli dengan kehidupan anakmu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang ayah? Li Bei Feng memandang Gao Yue yang dengan lebih meremehkan dan berkata, saat itu, kamu beruntung bisa menikahi istri yang begitu baik. Apakah menurutmu putramu bisa seberuntung itu? Anda, Gao Yue yang langsung marah. Pemimpin klan lainnya memandang kedua orang itu dengan bingung. Tidak apa-apa jika generasi muda berdebat, tapi mengapa kedua orang tua bangka ini juga berdebat. Melihat keduanya hendak bertengkar, Fu Yang yang duduk di tengah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, kalian berdua, berhentilah berdebat. Jangan buang energimu untukku. Jika dia mendengarkan saya, apakah dia akan mengambil aliposisi Tuan Muda selarut ini? Aku tidak ingin dia menarik kembali kata-katanya. Jika itu terjadi, seluruh klan Fu tidak akan memiliki Tuan Muda. Mendengar perkataan Fu Yang, Li Bei Feng dan Gao Yue yang tidak berkata apa-apa lagi. Memang semua orang tahu karakter Fu Yu. Kata-kata Fu Yang tidak berguna. Bukannya aku ingin mengkritikmu, Fu Tua. Li Bei Feng memandangi jamuan makan generasi muda dan berkata, kemarahan Fu Yu adalah karena kamu memanjakannya ketika dia masih muda. Jika Anda lebih tegas padanya, apakah dia akan tetap mendengarkan Anda sekarang? Kamu benar-benar mengira aku tidak mendisiplinkannya. Fu Yang berkata tanpa berkata-kata, kamu benar-benar percaya padaku ketika aku bilang aku tidak memanjakannya. Saya tidak mendisiplinkannya sejak dia masih muda. Ketika dia masih muda, saya memarahinya dan bahkan menghukumnya menghadap tembok selama sebulan. Saya hampir memukulnya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Petik 2. Petik 2. Para pemimpin klan lainnya tidak berdaya. Orang yang keras kepala seperti ini memang tidak berdaya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Gao Yue yang juga cemas dan berkata, kita tidak bisa membiarkan Fu Yu menyeret putra-putra kita ke bawah. Mereka awalnya berhubungan baik, tapi sekarang mereka hampir bertengkar. Ya, Li Bei Feng juga tersenyum pahit dan berkata, kamu harus memikirkan cara. Tidak peduli apa, kata-katamu lebih berbobot daripada kita berdua, kan? Mendengar percakapan mereka, Fu Yang merasakan sakit kepala. Tepat pada saat ini, Patriar Klan Chu, Chu Han Ming, membuka mulutnya dan berkata, daripada membiarkan Fu Yu memilih, mengapa kita tidak membiarkan salah satu dari mereka mundur? Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa, bahkan jika Fu Yu tidak mau memilih, dia harus memilih. Begitu dia mengatakan itu, semua orang melihat ke arah Chu Han Ming. Gao Yue yang mengerutkan kening dan berkata, itu benar, tapi siapa di antara kita yang bisa mundur? Itu tidak mungkin. Jadi kita perlu berjuang, siapapun yang menang akan tetap bertahan. Ini adil dan jujur. Chu Han Ming berkata langsung, Li Wu Huo dan Gao Zan Xing memiliki usia dan kekuatan yang hampir sama, jadi metode ini adalah yang paling masuk akal. Dengan banyaknya saksi saat ini, tidak ada yang bisa menarik kembali perkataannya. Bertarung. Segera, para leluhur lainnya mengerutkan kening. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Siapa yang tidak tahu bahwa ini adalah cara Chu Han Ming membalas dendam atas putranya yang dipermalukan oleh Fu Yu tahun lalu. Namun, kecemerlangan Chu Han Ming adalah dia tidak membiarkan Fu Yu bertarung, tetapi membiarkan Gao Zan Xing dan Li Wu Huo bertarung. Dengan cara ini, Fu yang tidak akan bisa mencari-cari kesalahan mereka, dan Fu yang akan mendapat banyak masalah. Keluarga Jiang dan keluarga Chu adalah mertua, dan keluarga Jiang saat ini lemah. Chu Han Ming melirik Jiang Kuo. Jiang Kuo juga merasa tidak berdaya dan hanya bisa berkata, pertarungan antar tuan muda tahun lalu sangat menyenangkan. Mengapa kita tidak menghidupkannya tahun ini juga? Mendengar kata-kata kedua leluhur itu, tiga leluhur lainnya terdiam. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu adalah konflik dan dendam antara lima klan. Karena apa yang terjadi tahun lalu, klan Fu dan klan Chu dan Jiang terus-menerus berkonflik selama setahun terakhir. Untungnya, klan Fu cukup kuat untuk bertarung satu lawan dua. Fu yang memandang Chu Han Ming dan Jiang Kuo dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ia kemudian berkata, tahun baru adalah saat yang mengembirakan. Tahun lalu, beberapa orang tidak mengetahui peraturan dan dengan sengaja memprovokasi kami. Bagaimana bisa dibandingkan dengan situasi ini? Li Bei Feng dan Gao Yu yang segera mengangguk. Mereka tidak akan tertipu oleh tipuan Chu Han Ming. Terlebih lagi, metode ini terlalu terburu-buru dan tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak. Meski egois, keduanya ingin menjadi mertua klan Fu. Chu Han Ming mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, membuang muka. Melihat konflik telah berhenti untuk sementara, ketiga patriark lainnya menghela nafas lega. Tidak mudah merayakan tahun baru, dan mereka tidak mau memihak sekarang. Namun, segalanya telah kembali seperti semula. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat? Semua orang di klan Hachiko tahu bahwa Fu Yu telah memaksa klan Chu dan Jiang untuk tidak bergerak selama 10 tahun karena seorang laki-laki. Meskipun dia sudah benar-benar memutuskan semua kontak dengan pria itu, dia tidak membatalkan perjanjian itu. Jika ini berlangsung terlalu lama, siapa yang tahu kapan Fu Yu akan berdamai dengan pria itu? Bukankah itu menyedihkan? Hal semacam ini tidak bisa ditunda, atau tidak ada yang bisa memastikannya. Selama nasinya sudah matang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fu Tua, Li Bei Feng berkata lagi, anggap saja sebagai saudara, aku mohon padamu. Cepat pikirkan caranya. Gao Yu yang juga mempercepatnya, mendengar kata-kata keduanya, Fu Yang juga merasakan sakit kepala. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana kalau begini, mari kita pisahkan kalian berdua dan putriku untuk jangka waktu tertentu. Li Bei Feng dan Gao Yu yang tercengang dan bertanya, apa maksudmu? Tepat sekali maksudku, jika kalian berdua terus berkompetisi, tidak akan ada yang punya waktu berduaan dengan putriku. Mengapa anda berdua tidak mengambil langkah mundur dan membiarkan anak anda dan putri saya berinteraksi untuk jangka waktu tertentu? Ketika saatnya tiba, putri saya akan melihat dengan siapa dia merasa paling nyaman dan membuat pilihan akhir. Bagaimana dengan itu? Hanya ini yang bisa saya bantu. Fu Yang memandang keduanya dan berkata tanpa daya, dia mungkin lebih sering mendengarkan nasihat saya, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu dalam hal lain. Li Bei Feng dan Gao Yu yang juga mengetahui bahwa Fu Yang berada dalam posisi yang sulit. Setelah memikirkannya, mereka berdua mengangguk setuju. Gao Yu Yang segera berkata, oke, tapi biarkan anakku bergaul dulu dengan Fu Yu. Hai, saya katakan, Gao Tua, saya pikir anda cukup jujur sebelumnya. Bagaimana kamu belajar menjadi begitu licik sekarang? Li Bei Feng memandang Gao Yu Yang dan berkata, Hei, apa salahnya memperjuangkan kebahagiaan anak? Kata Gao Yu Yang. Kenapa anakmu harus pergi duluan? Apa menurutmu aku bodoh? Li Bei Feng membalas. Semua orang tahu konsep, kesan pertama adalah yang terkuat. Setelah merasakan kebaikan orang pertama, orang kedua akan merasa tidak enak. Melihat kedua orang itu bertengkar lagi, Fu Yang benar-benar terdiam. Dia tidak menyangka sarannya akan menjadi seperti ini. Kini, keduanya kembali bertengkar. Beberapa leluhur di samping akhirnya merasa kesal dan mencoba membujuk mereka. Namun bujukan mereka tidak hanya tidak efektif, Li Bei Feng dan Gao Yu Yang bahkan ingin para leluhur lainnya menjadi hakim. Mereka bahkan ingin para leluhur lainnya untuk memilih. Sekarang, tidak ada yang bisa menariknya keluar. Segera, kebisingan di meja patriark diperhatikan oleh orang-orang di meja lainnya. Bagaimanapun, para leluhur selalu sangat mantap. Mereka jarang, tidak, mereka tidak pernah mengalami situasi berisik seperti ini. Ketika semua orang mendengar apa yang sedang terjadi, mereka tidak bisa menahan tawa. Bahkan Li Wu Huo dan Gao Zan Xing memandang ayah mereka dengan bingung. Sekarang mereka menyadari bahwa ayah mereka jauh lebih baik dalam bertengkar daripada mereka. Pertengkaran itu tidak ada habisnya, tetapi orang-orang di meja lain tidak berani maju untuk berbicara. Mereka hanya bisa menyaksikan para leluhur berdiskusi satu sama lain. Untuk sementara waktu, seluruh perjamuan menjadi sangat sunyi. Hanya suara-suara di meja patriark yang terdengar. Ketujuh leluhur berdiskusi tanpa henti. Hanya Fu Yang yang duduk sendirian tak berdaya dengan tangan bersilang di depan dada. Namun, ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba seseorang yang bukan seorang patriark membuka mulutnya. Tiba-tiba, delapan leluhur menjadi tenang. Cukup. Orang yang berbicara tidak lain adalah Fu Yu. Semua leluhur berhenti dan melihat pendatang baru yang paling mempesona dari klan Hachiko. Mata semua orang terfokus padanya. Saya sudah memutuskan. Fu Yu berdiri. Matanya yang dingin memandang sekeliling ke semua orang yang hadir dan berkata, Aku sudah memutuskan dengan siapa aku ingin bersama. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Semua orang memandang Fu Yu dengan kaget. Kata-kata ini diluar dugaan semua orang. Fu Yang memandang putrinya dengan kaget. Li Wu Huo dan Gao Zanzing di samping Fu Yu sangat gugup. Tubuh mereka gemetar. Bahkan Li Bei Feng dan Gao Yu yang pun gugup. Mereka menatap Fu Yu dengan mata terbelalak. Di bawah tatapan semua orang, Fu Yu menoleh dan melihat ke kanan. Gao Zanzing. Fu Yu berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku memilihmu. 1216. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tersentak. Li Wu Huo tercengang. Gao Zanzing tercengang. Semua tuan muda tercengang. Semua pemimpin klan tercengang. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka Fu Yu akan benar-benar membuat pilihan. Gao Zanzing. Dia memilih Gao Zanzing. Segera, semua orang melihat ke arah Gao Zanzing yang berada di sebelah Fu Yu. Mereka semua tahu karakter Fu Yu. Dia tidak akan pernah berubah pikiran. Dengan kata lain, dia benar-benar memilih untuk bersama Gao Zanzing. Gao Zanzing tiba-tiba melompat dari kesunyian yang terkejut dan berteriak kegirangan. Di sisi lain Fu Yu, tubuh Li Wu Huo lemas seolah kehilangan jiwanya. Dia hampir tidak bisa duduk diam dan bersandar di sandaran kursi. Gao Zanzing menari dan bersorak beberapa kali, lalu dengan cepat menenangkan dirinya. Dia memandang Fu Yu yang setengah kepalanya lebih pendek darinya. Melihat wajah tercantuk di dunia, dia berkata dengan serius dan tegas, Yu kecil, aku akan menjagamu dengan baik dalam hidup ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita keluhan apapun. Begitu dia mengatakan itu, keheningan menjadi semakin lama. Fu yang memandang putrinya dengan kaget. Li Bei Feng juga amruk di kursi dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Entah itu kekuatan klan, penampilan, atau humor, Li Bei Feng menganggap putranya lebih baik daripada Gao Zanzing. Mengapa Fu Yu memilih Gao Zanzing? Di sisi lain, Gao Yue yang tiba-tiba tertawa keras, yang sangat mendadak dalam keheningan. Dia tidak menyembunyikannya dan menoleh ke Li Bei Feng dan berkata dengan lantang, Saya berkata, Saudara Li, Anda baru saja mengatakan bahwa anak saya tidak seberuntung saya, tetapi tampaknya keberuntungan anak saya lebih baik daripada saya, hahaha. Mendengar ejekan Gao Yue yang, Li Bei Feng tidak memiliki kekuatan untuk membantah. Namun, saat Gao Yue yang tertawa, Fu Yu berbicara lagi. Aku tidak bilang kita akan menikah. Fu Yu menoleh ke arah Gao Yue yang dan berkata, Aku baru saja berkencan dengan Gao Zanzing. Kita masih jauh dari pernikahan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Bahkan tawa Gao Yue yang berhenti saat dia melihat Fu Yu dengan heran. Sebaliknya, Fu yang menghela nafas lega, karena inilah putri yang dikenalnya. Keputusan dan perubahan putrinya barusan benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Dibandingkan menikahkan putrinya, dia lebih peduli dengan mentalitas putrinya. Li Bei Feng dan Li Wu Huo, yang baru saja lumpuh, tiba-tiba bangkit kembali dan menghidupkan kembali harapan. Selama mereka belum menikah, berarti mereka masih punya kesempatan. Seperti kata pepatah, wanita cantik dan anggun adalah dambaan para pria. Siapa yang membuat aturan bahwa begitu kamu punya kekasih, kamu tidak boleh dikejar orang lain. Gao Zanzing jelas juga tercengang. Dia berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Gao Yue yang adalah seseorang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya. Dia lebih berpengalaman dari putranya, jadi dia tidak marah dan cepat-cepat berkata, tidak apa-apa, kekasih itu lumayan. Selama dia mengambil langkah pertama, segala sesuatu di masa depan akan mengikuti secara alami. Zanzing, cepat ajak pacarmu jalan-jalan. Gao Zanzing tertegun sejenak sebelum dia segera sadar kembali dan berkata, yuk kecil, ayo kita jalan-jalan. Dengan itu, Gao Zanzing dengan berani mengulurkan tangannya ke tangan Fuyu. Fuyu bereaksi secara alami. Dia melihat tangan Gao Zanzing yang terulur ke arahnya. Hatinya sangat berkonflik, tapi dia ingin memaksakan dirinya untuk tidak menghindar. Sejak dia memutuskan, hal semacam ini tidak bisa dihindari. Namun, saat jari Gao Zanzing menyentuh tangannya, seluruh tubuhnya bergetar dan dia segera meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Gao Zanzing tercengang saat dia melihat Fuyu dengan heran. Tapi apakah itu dia atau yang lain? Mereka hanya menganggap Gao Zanzing terlalu cemas. Gao Zanzing dengan canggung tersenyum dan berkata, ayo pergi. Fuyu sedikit menganggup dan pergi bersama Gao Zanzing. Semua orang menyaksikan kedua sosok itu perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, seluruh jamuan makan akhirnya menjadi meriah kembali. Namun, topik semua orang hanyalah Fuyu dan Gao Zanzing, kecuali satu orang yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Itu adalah Li Wu Huo. Dia terlihat menenggak cangkir demi cangkir anggur tanpa jeda. Tuan muda di sekitarnya semua tahu bahwa Li Wu Huo mengalami depresi, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba membujuknya. Li Wu Huo tidak mengucapkan sepatah katapun, dia juga tidak berhenti. Li Bei Feng memandang putranya dari meja patriark, hatinya dipenuhi rasa sakit. Tidak peduli apa, putranya menderita pukulan berat kali ini. Selamat, saudara Gao. Semua leluhur lainnya bersulang dan berkata kepada Li Bei Feng, Saudara Li, jangan terlalu khawatir. Ada banyak gadis baik di dunia, mengapa kamu begitu cemas? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Gao Zanxing dan Fuyu berjalan di wilayah Klan Fu. Wilayah Klan Fu memiliki iklim yang cocok, dan udaranya sangat hangat. Bisa dibilang itu adalah tempat paling nyaman di seluruh Klan Hachiko. Mereka berdua berjalan di bawah langit biru, tapi mereka tidak berbicara sama sekali. Gao Zanxing sangat bodoh. Ia ingin berinisiatif mencari topik untuk dibicarakan, namun setelah memikirkannya berulang kali, ia merasa itu kurang baik. Melihat Fuyu berjalan dengan kepala menunduk, bagaimana mungkin dia tidak gugup. Ini adalah pertama kalinya dia berduaan dengan Fuyu. Semakin gugup dia, semakin sedikit dia tahu cara berbicara. Semakin sedikit dia tahu cara berbicara, semakin dia gugup. Akhirnya, Gao Zanxing mengerahkan keberaniannya dan berhenti berjalan. Dia memandang Fuyu dan berkata, Yu kecil, aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu memilihku. Fuyu berhenti dan memandang Gao Zanxing, lalu melihat ke depan dan berkata, karena Li Beifeng dan saya tidak cocok. Gao Zanxing tertegun dan bertanya dengan ragu, kenapa? Kenapa? Kamu tidak puas dengan pilihanku. Fuyu memandang Gao Zanxing dan bertanya, jika kamu tidak bersedia, aku bisa memilih dia. Tidak-tidak-tidak, bukan itu maksudku. Gao Zanxing buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum pahit, sebenarnya, aku tahu kalau aku membosankan dan membosankan dibandingkan dengan Li Beifeng. Aku hanya khawatir kamu akan meninggalkanku kapan saja dan memilih dia. Aku tidak akan melakukannya. Fuyu berkata, saya tidak berpikiran pelin-pelan. Mendengar jawaban Fuyu, Gao Zanxing akhirnya menghela nafas lega, dan batu besar di hatinya akhirnya terjatuh. Dia tersenyum dan berkata, Yu kecil, aku pasti akan membiarkanmu merasakan betapa baiknya aku. Melihat Gao Zanxing, Fuyu mengangguk ringan dan berjalan ke depan. Waktu perjamuan pada akhirnya akan segera berakhir. Meskipun Gao Zanxing tidak ingin dipisahkan dari Fuyu, dia tetap harus kembali ke klan bersama semua orang. Setelah mengirim semua orang pergi, seluruh klan Fu menjadi diam. Setelah membiarkan yang lain membersihkan jamuan makan, Fu Yang dan keluarganya duduk dengan tenang di halaman. Ada banyak bintang di langit, dan seolah-olah mereka dapat menjangkau dan menyentuhnya. Fu Yang dan Fu Meng duduk bersama dan memandangi putri mereka yang duduk di hadapan mereka, tidak tahu harus berkata apa. Kejadian malam ini sungguh di luar dugaan mereka. Mereka tidak pernah mengira putri mereka akan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya, dan putri mereka tidak pernah menceritakan hal itu kepada mereka. Katakan padaku, pasti ada alasan kenapa kamu memilih Gao Zanxing. Fu Yang memandang Fuyu dan berkata dengan serius, meskipun saya tidak akan mengganggu perasaan Anda, masalah ini terkait dengan hubungan antar klan. Jika pada akhirnya saya mengetahui bahwa Anda menggunakan Gao Zanxing, saya pasti tidak akan setuju. Untuk itu, Fu Meng mengangguk dengan serius. Dia sangat mengenal putrinya. Putrinya jelas tidak menyukai Gao Zanxing. Fuyu memandang orang tuanya di depannya, dan ekspresinya masih sangat tenang. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, saya memilih Gao Zanxing untuk menghindari kecurigaan. Apa yang saya lakukan sekarang berhubungan dengan klan Li? Bagaimana saya bisa bersama Li Bei Feng adalah kegunaan sebenarnya dari dia. Fu Yang dan Fu Meng tercengang. Fu Yang mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan pada klan Li? Meskipun putrinya tidak peduli dengan masalah klan, Fu Yang pasti tidak akan meragukan kecerdasan dan metode putrinya. Selama bertahun-tahun, Fuyu telah menanam orang di klan Chu dan Jiang, dan tidak ada seorang pun dari tiga klan yang menemukannya. Hanya surga yang tahu betapa mengerikannya masalah ini. Kita harus tahu bahwa klan sangat ketat dalam penyelidikan setiap anggota klan, dan keberadaan mereka harus dicatat. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun dari klan lain yang mengetahui bagaimana Fu Yu menghubungi orang-orang yang dia tanam. Itu sungguh menakutkan. Aku tidak akan mengatakannya, kata Fu Yu lugas. Fu Yang semakin mengerutkan kening, dan suaranya menjadi lebih tegas. Dia berkata dengan keras, Yu kecil, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada yang bisa menangkapmu. Begitu Anda ketahuan, atau jika orang itu mengetahuinya, tahukah Anda berapa hukuman yang akan Anda derita? Pada saat itu, belum lagi apakah aku bisa melindungimu, bahkan seluruh klan pun bisa menderita bersamamu. Aku tahu, Fu Yu memandang ayahnya yang marah dan berkata, itulah mengapa saya sangat berhati-hati. Dan jangan khawatir, saya belum melakukan apapun. Saya baru dalam tahap penyelidikan. Dengan itu, Fu Yu bangkit dan bersiap untuk kembali kemerkusuarnya. Bagaimana dengan Gao Zanxing? Fu Meng tiba-tiba bertanya. Dia memandang putrinya dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan menikah dengannya? Fu Yu berhenti dan menoleh untuk melihat orang tuanya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, beri aku waktu. Aku akan menikah dengannya. 1217. Satu bulan kemudian. Sejak tahun baru, Luan menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi di pulau tanpa nama kecuali pada hari dia beristirahat bersama Yao di hari pertama tahun baru. Ketika tubuhnya pulih, dia akan mengolah alam tersebut. Ketika tubuhnya lemah, dia akan mengolah seni surgawi satu hukum dan seni roh primordial King Fu. Selain sesekali menghabiskan waktu bersama Yao, hidupnya tidak memiliki istirahat sedikitpun. Namun, ini jauh lebih baik dari budidaya sebelumnya. Lagipula, dia sering tidak istirahat selama seperempat jam selama beberapa bulan dalam budidaya sebelumnya. Dia melihat cahaya merah yang sangat samar-samar menyelimuti gunung. Lampu merah di mata tertutup Luan sangat dalam. Lampu merah ini sepertinya lebih kuat dari sebelumnya, tapi tidak menyelaukan. Itu adalah kekuatan yang mematikan. Setelah satu jam, Luan mencapai batasnya dan dengan cepat mundur dari alam dewa iblis. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun di alam dewa setan. Kalau tidak, jika dia terjatuh ke dalamnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya tanpa Yao di sisinya. Aura alam dewa iblis berangsur-angsurut. Setelah sepuluh nafas, Luan akhirnya menghembuskan nafas dan membuka matanya. Upil matanya menjadi hitam lagi. Perasaan lemas pada tubuhnya membuatnya tidak bisa berkultivasi selama beberapa jam. Dia hanya bisa mengolah hal-hal lain. Mengolah alam dewa setan tidak hanya menghabiskan indera spiritualnya, tetapi juga menghabiskan kekuatan fisiknya. Dia membuka cincin itu dan ingin mengeluarkan pil obat untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Namun, ia menemukan bahwa pil obatnya hampir habis. Hanya tersisa dua atau tiga. Untungnya, dia masih memiliki bahan untuk memurnikan pil obat di dalam ring. Setelah meminum pil obat, dia mencari bahan di dalam ring. Dia mengobrak abrik ring, membuka setiap sudut. Tidak ada gaya gravitasi di ruang di dalam cincin. Semuanya melayang di angkasa. Tepat ketika Luan memindahkan lemari, laci lemari tiba-tiba terbuka. Sebuah kotak brokat terlihat dari dalam. Itu mengenai tepi laci dan memantul keluar. Saat Luan melihat kotak brokat ini, tubuhnya bergetar. Alisnya berkerut. Seluruh tubuhnya menegang. Luan menatap kotak brokat yang melayang di udara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mau tidak mau mengulurkan tangan dan mengeluarkan kotak brokat dari cincinnya. Luan memandangi kotak indah itu, menarik nafas dalam-dalam, dan membukanya dengan lembut. Tamparan. Membuka kotak brokat, dia melihat sebuah cincin yang sangat indah ditempatkan di dalam kotak brokat. Cincin itu berwarna perak dan tembus cahaya. Kelihatannya sangat tenang, tetapi jika seseorang terus menatap cincin itu, mereka akan menemukan ada cahaya berair yang mengalir di dalam cincin itu. Sulit untuk mengatakan apakah itu hanya ilusi. Ada juga batu permata yang tertanam di cincin itu. Batu permata itu berwarna biru tua, dan sepertinya mengandung sesuatu yang misterius. Sekilas siapapun dapat mengetahui bahwa cincin ini benar-benar luar biasa. Atau lebih tepatnya, cincin ini sangat berharga dan pastinya memiliki kemampuan yang kuat. Namun, saat Luan mengeluarkan cincin itu, dia tidak peduli dengan nilainya sama sekali. Pikirannya dipenuhi pikiran tentang orang yang memberinya cincin itu. Fuyu Hari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Fuyu. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi Fuyu, dan juga cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat kepada Fuyu. Namun, ketika dia melihat cincin ini lagi setelah lebih dari tujuh bulan, hatinya kembali tergerak. Dia tidak bertemu Fuyu selama hampir delapan bulan. Atau lebih tepatnya, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan Fuyu begitu lama. Meski keduanya sudah memutuskan hubungan, dia tetap ingin tahu bagaimana keadaan Fuyu. Di puncak itu sepi. Sebagai nyonya muda klanfu, tekanan yang dialami seharusnya jauh lebih besar daripada tekanannya. Luan dengan hati-hati melihat cincin di tangannya untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan sempat terpikir untuk memakai cincin di jarinya. Namun, dia akhirnya menahan diri. Dia mengerutkan kening dan hendak memasang kembali cincin itu ke dalam cincin luar angkasa. Namun, saat dia hendak memasang kembali cincin itu ke dalam cincin luar angkasa, lampu kuning menyala di belakangnya dan formasi teleportasi muncul. Kemudian, sesosok tubuh berlari secepat kilat menuju Luan dan mengambil cincin itu dari tangan Luan. Orang ini tidak lain adalah Yuan Ling. Karena dia harus menyelamatkan orang-orang Temi dan masalah itu belum terlaksana selama dua bulan, orang-orang Temi telah mendesaknya untuk segera. Hal ini memberi Yuan Ling banyak alasan untuk mencari Luan. Yuan Ling telah meninggalkan formasi teleportasi di Pulau Half Moon. Namun, Luan tidak ingin orang ini mengganggu Yao Yao dan dia juga tidak ingin dia melakukan kontak dengannya. Oleh karena itu, dia bercerita tentang gunung di pulau tanpa nama ini. Yuan Ling secara alami datang untuk mendesak Luan agar bergegas. Namun, dia menyadari cincin indah di tangan Luan begitu dia masuk. Wanita selalu tertarik dengan perhiasan, apalagi cincin yang begitu indah dan indah. Dia segera menyambarnya. Cincin yang indah sekali, Yuan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ini adalah cincin terindah yang pernah saya lihat. Saat Luan menyadari apa yang terjadi, cincin itu sudah ada di tangan Yuan Ling. Hatinya bergetar dan dia mengerutkan kening. Aura pembunuh di tubuhnya meledak. Dia tiba-tiba duduk dari tanah dan menerkam ke arah Yuan Ling. Kembalikan padaku, Luan meraung dengan marah. Kemarahan Luan mengagetkan Yuan Ling. Dia secara naluriah mundur untuk menghindarinya. Melihat Luan marah, dia juga sangat marah. Dia berkata, itu hanya sebuah cincin. Apakah kamu harus begitu marah? Paling banyak, Anda bisa menyebutkan harganya. Berapa harga cincin ini? Aku akan membelinya. Namun, dia menyadari bahwa Luan menjadi lebih marah setelah mendengar kata-katanya. Matanya langsung diwarnai merah. Dalam sekejap, api di dalam gua melonjak menuju Yuan Ling. Yuan Ling kaget. Dia telah melihat kekuatan apinya. Dia secara naluriah menggunakan kekuatannya untuk mengusir api. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, seluruh gunung langsung meledak. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, memperlihatkan tempat mereka berdua berada. Nyala api disingkirkan. Sosok Luan juga terdorong jauh oleh dampaknya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan banyak darah, dan itu sangat tragis. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia sekali lagi bergegas menuju Yuan Ling dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia mendorong telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuh lampu merah besar muncul. Tubuh cahaya menyebar dengan cepat ke pinggiran. Segera, itu sudah di depan Yuan Ling. Yuan Ling bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Kekuatan seperti itu tidak berada pada tingkat yang dapat dicapai oleh guru surgawi tingkat 6. Meski begitu, itu bukanlah ancaman baginya. Kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari Luan. Dia segera mendorong tubuh lampu merah itu ke bawah. Dalam sekejap, badan lampu merah menghantam pulau. Gemuruh. Pulau yang dikelilingi pegunungan itu meledak dengan dentuman keras. Laut di sekitarnya juga terdorong sejauh ribuan kaki. Segera, seluruh pulau menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa celah besar di laut. Karena gerakannya terputus, Luan bergegas menuju Yuan Ling dengan kecepatan penuh. Yuan Ling memandang Luan, yang bergegas ke arahnya. Seolah-olah dia sudah gila. Lampu merah di matanya sudah menyebar. Lampu merah di lautan kesadarannya menyebar dengan hebat. Setelah berkultivasi hingga batasnya, dia dengan paksa menggunakan alam dewa iblis lagi. Konsekuensinya bahkan lebih serius daripada pertarungan dengan tahanan surgawi. Melihat penampilan gila Luan, Yuan Ling sebenarnya sedikit khawatir. Jelas sekali bahwa cincin ini sangat penting bagi Luan. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan mengambilnya kembali. Dia tidak punya permusuhan dengan Luan. Dia hanya ingin mengembalikan cincin itu padanya. Namun, dia juga marah. Orang ini menyerang ketika dia mengatakan akan melakukannya. Itu hanya sebuah cincin. Apa masalahnya? Semakin dia menginginkannya, semakin dia tidak mau memberikannya. Jadi bagaimana jika dia tidak mau mengembalikannya? Suara mendesing. Luan sudah bergegas kurang dari 500 kaki di depan Yuan Ling. Dia menamparkan telapak tangannya lagi. Seketika, air laut menyebar dengan cepat ke angkasa. Namun, hal itu tidak berjalan mulus bagi Yuan Ling. Sebaliknya, ia mengelilingi Yuan Ling dan menyelimutinya. Yuan Ling tidak bergerak untuk menghentikannya. Di matanya, Luan bukanlah ancaman sama sekali. Dalam sekejap, air laut membeku menjadi es. Yuan Ling mengangkat tangannya dan menyerang. Segera, lapisan es besar di langit meledak. Kecepatan ledakan es itu terlalu cepat. Itu lebih cepat dari kecepatan Luan. Biarpun Luan bisa menghindar dengan cepat, masih ada pecahan es yang meninggalkan luka di tubuhnya. Bahkan ada yang menembus tubuhnya. Dia tidak peduli sama sekali. Dia bergegas ke jarak 10 kaki dari Yuan Ling. Dia ingin menggunakan teknik roh primordial King Fu untuk mengubah ruang. Setelah menghindari serangan Yuan Ling, dia ingin mengambil cincin itu darinya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Sayangnya, dia gagal. Yuan Ling memang menyerang, tapi kekuatan serangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ruang yang dia ubah. Kekuatan Yuan Ling menghancurkan kekuatan spasialnya. Itu sangat memukulnya dan membuatnya terbang. Dan sebelum dia dikirim terbang, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan api. Namun, semua itu berhasil dihindari oleh cahaya kuning di sekitar Yuan Ling. Bang! Tubuh Luan terlempar ke kejauhan. Akhirnya, dia tidak bisa menahan alam Dewa Iblis. Dalam sekejap, dia tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Melihat tubuhnya kehilangan reaksi, Yuan Ling mengira dia pasti pingsan karena luka beratnya. Melihat lautan yang berantakan, dia merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu kegilaan macam apa yang dialami Luan. Namun, Bang! Tubuh Luan yang terbang mundur tiba-tiba berhenti di udara. Tanpa peringatan apapun, Yuan Ling terkejut. Yang membuatnya semakin terkejut bukanlah karena Luan menghentikan dirinya sendiri. Selain Luan, ada seorang wanita cantik yang bisa membuat langit dan bumi pucat jika dibandingkan. 1218. Saat wanita ini muncul, hati Yuan Ling menegang, dan dia bahkan mundur selangkah. Ini bukanlah penindasan dalam hal kekuatan, tetapi penindasan yang paling sederhana dalam hal penampilan dan temperamen. Jika dikatakan pertama kali melihat istri Luan, Yuan Ling merasa tertekan dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, maka dibandingkan dengan wanita yang berjarak 300 meter itu, dia benar-benar merasa rendah diri. Sebagai putri suku Temi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua laki-laki suku Temi mendambakannya dalam mimpi mereka, tapi dibandingkan dengan wanita ini, dia terlalu kekurangan. Benar sekali, wanita yang berdiri di samping Luan tidak lain adalah Fuyu. Meskipun Luan tidak dapat melukai Yuan Ling, aura dan kekuatannya telah bersentuhan dengan cincin itu, dan ini juga dirasakan oleh Fuyu yang berada jauh. Meskipun Luan tidak memanggilnya melalui ring, dengan pengalaman Luan sebelumnya bertarung melawan tahanan surgawi, dan kekuatan lawan lainnya, Fuyu sangat khawatir. Namun, Fuyu ragu apakah dia harus datang atau tidak. Sudah 10 bulan sejak dia memberi Luan cincin ini, dan ini juga pertama kalinya cincin itu menunjukkan tanda-tanda aktivitas setelah diam selama 8 bulan. Dia memahami Luan dengan sangat baik, dan tahu bahwa Luan pasti menyembunyikan cincin ini di suatu tempat, tapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengeluarkannya. Namun, dia sudah mengatakan bahwa dia akan memutuskan hubungannya dengan Luan, dan dia juga memutuskan untuk bersama Gao Zansing, dan memulai hidupnya sendiri, jadi dia seharusnya tidak datang. Bahkan setelah merasakan aura ini, dia masih ragu-ragu, sampai aura Luan benar-benar hilang, dan hanya aura orang lain yang tersisa. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan menggunakan kekuatan cincin, dia membuka jalur spasial, dan langsung tiba di dunia ini. Saat dia tiba, dia melihat tubuh Luan terbang keluar. Dia segera datang ke sisi Luan dan menangkapnya, lalu memandangnya dengan hati-hati. Jelas sekali, dia sudah benar-benar kehilangan kesadaran, atau lebih tepatnya, kesadaran ilahinya telah benar-benar tenggelam. Meskipun dia belum pernah melihat luka yang diderita Luan sebelumnya, karena Yao telah menggunakan roh abadi batasnya, seharusnya sama seperti kali ini. Situasi ini sangat berbahaya, belum lagi laut kesadaran Luan mengeluarkan aura kematian. Segera, Fuyu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menepuk dahi Luan. Dalam sekejap, cahaya biru tua mengalir ke laut pengetahuan Luan, dan segera memaksa keluarnya asal mula laut pengetahuan Luan. Pintu laut pengetahuan tertutup rapat, dan bahkan Fuyu tidak dapat membukanya dengan paksa. Namun, bukan berarti dia tidak punya solusi. Sebagai seorang jenius langka dari klan Fuyu, dia mampu memahami perairan surgawi tingkat ketiga. Pemahamannya tentang perasaan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Dalam sekejap, sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari lautan asal pengetahuan. Fuyu tidak perlu melepaskan asal kesadaran spiritualnya dan langsung memasuki lautan asal pengetahuan Luan. Karena dia datang pada waktu yang tepat, sebelum Luan bisa melayang terlalu jauh, sinar cahaya biru segera mengelilingi laut asal pengetahuan Luan dan menopang tubuhnya. Sinar cahaya biru menyelimuti lautan asal pengetahuan dan sepenuhnya memutus sinar cahaya merah di sekitarnya. Pada saat yang sama, sinar cahaya biru mengalir ke tubuh lautan pengetahuan asal dari dahinya. Dengan sangat cepat, seluruh lautan asal pengetahuan berubah menjadi biru. Ledakan. Seluruh lautan asal pengetahuan bergetar, dan seketika, sinar merah menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Lautan asal pengetahuan juga bergetar, dan sinar cahaya merah terpaksa keluar dari tubuhnya. Lautan asal pengetahuan yang tak berdaya akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, tapi itu saja. Antara langit dan bumi, Fuyu menarik kembali jarinya, dan diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak sengaja membangunkan Luan, karena dia tidak ingin Luan melihatnya. Setelah menyembuhkan Luan, Fuyu menoleh untuk melihat Yuan Ling di kejauhan. Dia tahu bahwa cincinnya masih ada di tangan wanita ini. Ketika Yuan Ling mengetahui bahwa wanita ini, yang lebih muda dari Luan, sedang menatapnya, tubuhnya bergetar. Ketika wanita ini menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkannya, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan wanita ini. Dilihat seperti ini oleh pihak lain, dia bahkan ingin menangis. Dia benar-benar tidak menyangka cincin seperti itu akan menimbulkan banyak masalah. Yuan Ling buru-buru membuang cincin itu dan berkata, aku akan mengembalikannya padamu. Cincin itu terbang di udara, dan dalam sekejap mata, cincin itu tiba di depan Fuyu. Fuyu menangkapnya dan melihat cincin familiar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Yuan Ling dan bertanya, apa yang terjadi? Ini, Yuan Ling ragu-ragu. Dia benar-benar ingin berbohong, tetapi jika Yuan bangun dan mengungkapnya, maka dia akan tamat. Dia hanya mengertakan gigi dan berkata, saya datang untuk mencarinya, dan menemukan cincin ini di tangannya, jadi saya mengambilnya. Kemudian dia menyerang saya seperti orang gila. Saya sangat marah sehingga saya tidak mau memberikannya kepada dia, dan berakhir seperti ini. Ketika Fuyu mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Karena sangat peka terhadap emosi, dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong, dan bahkan sangat jujur. Dia berbalik untuk melihat Yuan. Dia tidak menyangka Yuan benar-benar akan mengamuk karena sebuah cincin. Ini, sangat mirip dengan karakternya. Saat mereka berdua tinggal bersama di akademi, dia sudah mengenal Yuan dengan sangat baik. Selama dia bisa hidup dengan baik, orang ini bisa membungkuk dan mencakar, serta menanggung penghinaan. Namun untuk beberapa hal yang dia pedulikan, orang ini tidak akan mundur selangkah pun meskipun dia mati. Fuyu, yang masih kesal karena dia datang, tidak bisa menahan senyum. Tampaknya bukan hanya dia saja yang menganggap dirinya terlalu tinggi. Namun, senyuman Fuyu dengan cepat menghilang. Luka di tubuh Yuan sembuh dengan cepat, dan ada cahaya putih samar di sekitar lukanya. Jelas sekali bahwa ini adalah teknik abadi Sengoku. Yuan sudah punya keluarga, ini fakta yang tidak bisa diubah. Dia tahu bahwa selama dia mau, Yuan dan para wanita itu pasti akan menyetujui dia dan Yuan bersama, dan bahkan menjadikannya istri resmi. Tapi sama seperti Luan yang punya prinsipnya sendiri, dia juga punya prinsipnya sendiri. Dia tidak bisa melepaskannya, tapi dia tidak akan pernah kembali. Mengambil napas ringan, Fuyu mengembalikan cincin itu ke cincin Luan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita di kejauhan. Kali ini, matanya dipenuhi rasa dingin. Dalam sekejap, hati Yuan Ling tenggelam sepenuhnya. Dia ingin berbalik dan berlari, tetapi saat dia hendak bergerak, dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah tertutup, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Fuyu menyipit, dan dalam sekejap, tubuh Yuan Ling terbang ke arahnya. Ditarik dengan paksa oleh pihak lain, tidak peduli seberapa keras Yuan Ling berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri, sampai dia berada sekitar 10 kaki dari wanita cantik ini. Seluruh tubuhnya tersegel, dan dia berdiri di depan wanita ini, seperti ikan di talenan. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tepi matanya memerah. Namun, Fuyu mengabaikan semua ini. Dia menilainya sebentar dan kemudian berkata, kamu bukan manusia biasa. Katakan padaku, kamu berasal dari suku mana? Yuan Ling menggigil. Dia tahu bahwa begitu dia menyebutkan nama orang Temi, berita tentang orang Temi akan dikirim kembali ke delapan benua kuno. Meski masyarakat Temi aman di laut, bagaimana jika masyarakat delapan benua kuno mengejar mereka hingga ke laut? Melihat pihak lain tidak menjawab, mata Fuyu menjadi lebih dingin. Dia berkata, jangan membuatku menyerangmu. Yuan Ling berjuang dalam hati. Akhirnya, dibawah ora Fuyu yang mengesankan, dia berkata untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, orang Temi. Mendengar tiga kata ini, Fuyu menjadi bingung. Dari catatan klan Hachiko, dia mengetahui ras orang Temi seperti apa. Namun, dia tidak menyangka ras ini tidak hilang, dan bahkan ada hubungannya dengan Yuan. Namun menurut catatan, orang Temi bukanlah ancaman. Fuyu tidak mau peduli dengan urusan Yuan karena dia tahu bahwa Yuan adalah pria yang memiliki rasa kesopanan. Dia tidak akan pernah berkubang bersama orang-orang Temi. Namun, bukan berarti dia akan membiarkan wanita ini pergi. Dia sudah ada di sini. Jika dia pergi tanpa melakukan apapun, bukankah itu hanya membuang-buang waktunya? Maka, Fuyu mengambil tindakan. Seketika Yuan Ling merasakan langit dan bumi berubah warna, langit dan laut lenyap, berubah menjadi neraka yang paling kejam. Dia melihat banyak pria ganas setengah telanjang di neraka, masing-masing memegang alat penyiksaan yang bisa membuat orang putus asa. Ada besi panas membara, paku baja tiga inci, cambuk besi sembilan bagian, dan seterusnya. Dia dirantai kerak, tidak bisa bergerak. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit dan siksaan yang tak berkesudahan. Semua ini diatur oleh Fuyu, dan saat itulah Luan bangun. Fuyu menempatkan Luan dan Yuan Ling yang tidak sadarkan diri di sebuah pulau. Dia berdiri di samping Luan dan diam-diam menatap Luan untuk waktu yang lama, seolah dia ingin menebus 10 bulan dan masa depan. Akhirnya, setelah sekian lama, Fuyu pergi, tepat sebelum Luan hendak bangun. 1219 Di dalam hutan di pulau itu, suara kicauan burung dan suara angin menemaninya. Hembusan angin dingin bertiup, menyebabkan Luan sedikit mengernyit. Setelah menggerakkan tubuhnya, dia akhirnya membuka matanya dan bangun. Kepalanya sedikit berat saat dia melihat tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah itu, dia melihat Yuan Ling tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Segera, ingatannya kembali dan dia mengingat semuanya. Dia dengan paksa memasuki dunia Dewa Iblis dan Pingsan. Secara logika, konsekuensinya seharusnya sangat serius. Kenapa dia terbangun di tempat ini? Dan mengapa Yuan Ling terbaring jauh? Namun, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Yuan Ling. Dia bangkit dan hendak terbang ke sisi Yuan Ling untuk mencari cincin itu, tetapi saat dia bangun, dia menemukan sebuah kotak brokat jatuh dari tubuhnya. Luan tercengang. Ini adalah kotak brokat yang khusus dia beli untuk menyimpan cincin itu. Mengapa kotak brokat muncul di tubuhnya? Dia segera membuka kotak brokat dan terkejut menemukan cincin di dalam kotak brokat. Luan pasti mengenali cincin unik ini. Itu yang diberikan Fuyu padanya. Luan menghela nafas lega dan segera mengembalikan kotak brokat itu ke dalam cincinnya. Lalu, dia bangkit dan berlari ke sisi Yuan Ling. Melihat kemunculan Yuan Ling, Luan tertegun sejenak. Dia melihat seluruh tubuh Yuan Ling basah oleh keringat. Wajahnya sangat pucat dan dipenuhi keringat. Keringat bahkan membuat rambut panjangnya basah dan berserakan di tanah. Sedangkan untuk seluruh tubuhnya, orang temi selalu murah hati dalam berpakaian. Yuan Ling hanya mengenakan selapis pakaian tipis di tubuhnya. Dibasahi keringat, pakaian itu menjadi transparan dan menempel di seluruh tubuhnya, menguraikan seluruh lekuk tubuhnya. Itu sangat menarik. Terlihat jelas bahwa Yuan Ling sangat lemah bahkan sempat pingsan. Namun, Luan tidak tertarik padanya. Jelas sekali bahwa seseorang telah menyelamatkannya dan mengubah Yuan Ling menjadi seperti ini. Dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan udara dingin dari Deep Eyes untuk membangunkan Yuan Ling dengan paksa. Yuan Ling yang sudah pingsan setelah disiksa selama enam jam, membuka matanya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Itu terlalu menyakitkan. Dia akhirnya mengerti apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Melihat mata kosong Yuan Ling, Luan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan, tapi Yuan Ling tidak menjawab sama sekali. Luan mengerutkan kening. Dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Dia bahkan membencinya. Namun, untuk mengetahui apa yang ingin dia ketahui, dia menangkap wanita itu dan membawanya ke gerbang api suci. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, pavilion orang suci surgawi. Di bagian terdalam pavilion orang suci surgawi, yang merupakan kediaman Liu Yi, sebuah pintu api suci muncul. Luan dan Yuan Ling keluar dari sana. Luan tidak meletakkan Yuan Ling di tempat tidur Liu Yi. Sebaliknya, dia melemparkannya ke tanah. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh mencari Yao, tetapi dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan Yuan Ling setelah kekuatannya pulih, jadi dia membawanya ke sini. Liu Yi tidak hadir, dan empat wakil pemimpin sekte lainnya juga mengenal Luan. Liu Yi sudah mengatakan bahwa kata-kata Luan adalah perintahnya dan tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, Luan mengirim salah satu dari mereka ke kota Danau Ungu untuk bekerja. Setelah sekitar 15 menit, cahaya ungu tiba-tiba muncul di luar kamar kerja Liu Yi. Si cantik yang keluar dari situ. Mereka berdua tidak bertemu satu sama lain selama sebulan penuh sejak tahun baru. Si cantik yang tidak menyangka Luan akan berinisiatif mencarinya. Dia berjalan di depan Luan dan berlutut. Menguasai. Bangun, Luan memandang si cantik yang dan berkata, temani aku menginterogasi seseorang. Ia, kecantikan yang mengangguk. Mampu melakukan sesuatu dengan Luan membuatnya merasa seolah teringat akan dirinya yang dulu. Saat mereka berdua memasuki rumah, si cantik yang segera melihat Yuan Ling tergeletak di tanah. Bagaimanapun juga, Yuan Ling adalah seorang guru surgawi tingkat 7. Kekuatan fisiknya pulih dengan sangat cepat. Kerusakan pada lautan kesadarannya juga perlahan pulih. Setelah sekitar setengah jam, matanya perlahan bersinar. Dia bergerak sedikit dan perlahan duduk dari tanah. Dia memandang Luan dan wanita di samping Luan yang lebih cantik darinya. Dia sangat terkejut hingga dia merasa pusing. Dia tidak tahu kenapa wanita di samping pria ini begitu cantik. Atau dia tidak secantik itu. Apakah dia menonjol di antara sekelompok kecil orang temi? Kamu sudah bangun. Luan memandang Yuan Ling dan berkata, saya ingin tahu apa yang terjadi. Menghadapi pertanyaan Luan dan ancaman wanita di samping Luan, Yuan Ling akhirnya tidak tahan lagi. Dia menangis dan menangis. Teriakan ini membuat Luan dan si cantik yang terkejut. Mereka benar-benar lengah. Si cantik yang memandang Luan. Luan memasang ekspresi bingung di wajahnya, menandakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Hanya surga yang tahu bahwa dia tidak bersalah. Keduanya tidak menghentikan tangis Yuan Ling. Dia menangis beberapa saat sebelum berhenti. Ketika Luan melihat Yuan Ling sudah tenang, dia bertanya lagi, apa yang terjadi? Selama kamu memberitahuku segalanya, aku tidak akan menyakitimu. Mendengar perkataan Luan, Yuan Ling akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan apa yang terjadi. Ketika dia selesai, dia menemukan bahwa ekspresi Luan dan si cantik yang sangat tidak wajar. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia khawatir mereka berdua akan menarik kembali kata-kata mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Luan tiba-tiba berkata. Suaranya sangat rendah. Yuan Ling terkejut. Dia segera bangkit dari tanah. Dia takut Luan akan menarik kembali kata-katanya. Dia pergi melalui pintu dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, hanya Luan dan si cantik yang yang tersisa di istana besar itu. Mereka berdua tahu betul siapa wanita yang dibicarakan Yuan Ling. Fuyu. Ketika kata ini sekali lagi muncul di benak Luan, perasaan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya keluar, ingin dilepaskan sepenuhnya. Si cantik yang jelas tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Dia juga tahu apa posisi Fuyu di hati Luan. Faktanya, dia juga sangat jelas tentang seberapa dalam perasaan mereka berdua. Ini juga mengapa dia mengagumi mereka berdua. Mereka justru mampu mengubur perasaan tersebut dan meninggalkan satu sama lain. Namun, sebagai orang yang berpengalaman, si cantik yang selalu percaya pada sebuah prinsip. Kertas tidak bisa menahan api. Meskipun mereka berdua terlihat sangat pendiam sekarang, akan ada hari di mana semua perasaan yang terkumpul akan meledak. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Menguasai, si cantik yang berjalan di belakang Luan yang diam dan berkata, saya tidak menyarankan Anda memberitahu Yao Yao tentang apa yang terjadi hari ini. Perlakukan saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh tubuh Luan menegang. Dia mengepalkan tangannya, dia hanya merasa Fuyu sangat kejam. Dia bahkan tidak membiarkan dia memandangnya. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah menguburkan Fuyu lagi dan menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Dia istriku. Dia berhak mengetahui apa yang terjadi padaku, kata Luan. Tetapi dia hanya akan sedih jika dia mengetahuinya, kata si cantik Yang. Itu masih lebih baik daripada berbohong padanya, kata Luan. Meskipun Yao Yao pendiam, dia bukanlah seseorang yang tidak memiliki pikirannya sendiri. Si cantik yang tidak mengatakan apapun setelah mendengar itu. Tak lama kemudian, keduanya berpisah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ketika Luan kembali ke Pulau Half Moon, Yao Yao baru saja menyelesaikan budidayanya. Dia berjalan ke arah Luan dengan gembira. Namun, dia segera menyadari bahwa emosi Luan tidak benar. Dia bertanya dengan prihatin, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Melihat Yao Yao yang lembut, hati Luan sakit. Jika dia merindukan Fuyu lagi, bagaimana dia bisa menghadapi Yao Yao yang begitu baik padanya? Luan menceritakan semua yang terjadi hari ini, termasuk bagaimana dia memperebutkan sebuah cincin. Setelah mendengarkannya, Yao Yao berdiri diam di depan Luan tanpa berkata apa-apa. Ini adalah kesalahanku. Luan memandang Yao Yao dan berkata dengan serius, aku terlalu impulsif. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku pasti tidak akan melakukannya lagi. Yao Yao akhirnya berbicara. Dia memandang Luan dan bertanya dengan lembut, di mana cincinnya? Luan terkejut. Dia mengeluarkan cincin dari cincinnya dan meletakkannya di tangan Yao Yao. Melihat cincin indah di telapak tangannya, Yao Yao hanya melihatnya sejenak sebelum dia mengembalikan cincin itu ke tangan Luan. Jika Yao Yao mengangkat kepalanya, menatap mata Luan dan bertanya, aku memintamu membuang cincin ini, apa yang akan kamu lakukan? Luan kembali terkejut. Melihat cincin di tangannya, dia memfokuskan matanya dan berkata, saya akan membuangnya sekarang. Saat Luan berbicara, dia berbalik dan hendak meninggalkan rumah. Namun, Yao Yao meraih tangannya. Jangan pergi. Yao Yao tersenyum lembut dan berkata, beberapa benda tidak bisa dibuang hanya dengan membuang cincin. Luan memandang Yao Yao dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Untung kamu baik-baik saja. Yao Yao tersenyum dan berjalan melewati Luan. Dia berkata, apakah kamu lapar? Aku akan meminta seseorang mengirim makanan. Saat dia berbicara, Yao Yao meninggalkan rumah, meninggalkan Luan berdiri di sana sendirian dengan cincin di tangannya. Di luar halaman, mata Yao Yao tidak bisa lagi menahan kesedihan dan kesedihannya. Air mata mengalir di pipinya. 1220. Hari itu, Luan tidak pergi kemana-mana. Dia tinggal bersama Yao sepanjang waktu. Luan menggunakan tindakannya untuk menghibur Yao. Dia tahu kesalahannya telah sangat menyakiti hati Yao. Meskipun Yao tersenyum, dia tahu bahwa senyumannya hanya untuk menenangkan pikirannya. Di malam hari, Luan memandang Yao, yang selalu diam. Dia sedang merenung. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya, berbicara dengan Yao. Apakah terlalu membosankan hidup di laut? Haruskah kita pergi ke delapan benua kuno dan mencari kota untuk ditinggali selama beberapa hari? Atau haruskah aku menelepon yang lain dan makan bersama? Mendengar perkataan Luan, ekspresi Yao akhirnya sedikit berubah. Luan tidak akan berinisiatif pergi ke delapan benua kuno karena dia ingin menyelamatkan nyawanya, apalagi tinggal di sana selama beberapa hari. Luan bisa mengatakan itu hanya karena dia peduli bahkan rela mengambil risiko. Dan perhatian seperti inilah yang paling diinginkan Yao. Iya, Yao mengangguk, ayo makan bersama. Oke, Luan berdiri saat Yao menyetujuinya. Aku akan menemukannya sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian, di delapan benua kuno. Di sekitar pavilion orang suci surgawi, di kota yang relatif besar di negara kecil, Luan dan beberapa wanita sedang mengadakan jamuan makan. Namun, meski disebut jamuan makan, sebenarnya itu adalah pertemuan penghukuman. Mereka semua tahu apa yang terjadi hari ini, dan mereka juga tahu tentang cincin itu. Namun, tidak satupun dari mereka menyebut Fuyu, juga tidak mengatakan bahwa Luan setengah hati. Sebaliknya, mereka menggunakan nada bercanda untuk membantu Luan keluar dari masalah. Tidak peduli apa, mereka juga ingin menjadi wanita Luan. Terlebih lagi, meskipun Luan dan Fuyu tidak bisa bersama, posisi Fuyu di hatinya tidak dapat digambarkan. Jika seseorang benar-benar mengatakan sesuatu yang buruk, meskipun Luan tidak mengatakan apapun, dia pasti akan menolak orang itu di dalam hatinya. Yao senang bisa bersama mereka. Dia akhirnya merasa bahagia. Faktanya, dia tahu bahwa dia serakah. Pada awalnya, dia sama seperti orang lain. Dia hanya ingin menjadi wanita Luan, meskipun dia harus membaginya dengan banyak orang. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Luan, keserakahannya juga meningkat. Dia sebenarnya ingin memiliki Luan untuk dirinya sendiri. Kejadian hari ini telah membangunkannya sepenuhnya. Tidak mungkin dia memonopoli Luan dan mengunci hati Luan sendirian. Posisi Fuyu di dalam hatinya tidak pernah goyah, jadi meskipun dia tidak mau, dia telah kembali ke dirinya yang asli, orang yang bersedia berbagi. Wanita lain juga sangat peka terhadap perubahan Yao. Yao mengobrol dan tertawa bersama mereka, kembali ke keadaan semula. Yao bahkan berinisiatif membiarkan Liu Yi bercanda, dan dia tidak peduli sama sekali. Makanan ini memungkinkan semua orang untuk bersantai. Setidaknya, hal itu membuat para wanita yang awalnya tersebar di seluruh dunia ini bisa menemukan perasaan yang sama seperti saat mereka berada di kota Danau Ungu. Biarkan mereka tahu sekali lagi bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang sama, bahwa mereka berada di pihak yang sama, dan bahwa mereka adalah keluarga. Ketika malam tiba, para wanita lainnya pergi satu demi satu. Luan dan Yao sekali lagi tertinggal. Di bawah langit malam berbintang, Luan dan Yao berjalan di sepanjang jalan yang panjang. Meski hari sudah larut malam, beberapa pejalan kaki masih terlihat di sepanjang jalan. Ada beberapa kedai yang belum tutup. Itu adalah toko-toko yang buka siang dan malam. Luan dan Yao berjalan di sepanjang jalan. Mereka berdua jarang mendapat kesempatan untuk menikmati jalan-jalan santai seperti itu. Kultifasi Luan menghabiskan hampir seluruh waktunya. Waktu damai yang dihabiskan bersama mereka berdua seperti ini terlalu jarang. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua menemukan sebuah toko yang masih buka. Sebenarnya ada beberapa meja orang yang makan di dalamnya, dan bisnisnya masih berkembang pesat. Yang membuat Luan semakin terkejut adalah ketika mereka berjalan ke pintu masuk dan melihat ke dalam, mereka menemukan bahwa meja-meja di dalamnya semuanya terbuat dari batu. Tepatnya, itu adalah kompor. Ada panci besar di atas meja, dan sup di dalamnya terus-menerus mendidih. Melihat sepasang pria dan wanita yang luar biasa muncul di pintu masuk, terutama penampilan Yao yang terlalu cantik, mereka langsung menarik perhatian banyak orang di dalam. Namun, temperamen Yao terlalu murni, menyebabkan orang-orang ini tidak dapat berpikir lain. Pelayan itu baru sadar kembali setelah linglung dalam waktu yang lama, berdua. Para tamu yang terhormat, jika Anda ingin makan, silakan masuk. Kata pelayan itu dengan penuh semangat. Tidak peduli apakah itu Luan atau Yao, mereka belum pernah melihat kedai seperti itu sebelumnya. Luan menoleh untuk melihat Yao, dan bertanya, apakah kamu ingin mencoba? MN. Yao mengangguk, saat makan tadi, semua orang tidak makan banyak, dan dia juga sedikit lapar. Kalau begitu ayo pergi, Luan tersenyum. Baiklah, para tamu yang terhormat, silakan masuk. Pelayan itu berteriak keras dan membawa Luan dan Yao ke sisi meja batu. Mereka berdua duduk, dan pelayan itu buru-buru berkata, tamu-tamu terhormat terlihat asing, dan sepertinya Anda juga bukan penduduk setempat. Anda seharusnya belum pernah makan firepot kami sebelumnya, kan? Panci api, Luan terkejut dan berkata, memang benar, aku belum pernah memakannya sebelumnya. Kalau begitu, aku akan mempersembahkan semua hidangan terbaik kami untuk kalian berdua, tamu terhormat. Bolehkah? Pelayan itu bertanya. Baiklah, kata Luan, jangan ragu untuk melayani. Baiklah, kata pelayan itu dengan gembira. Mohon tunggu sebentar, para tamu yang terhormat. Saya akan pergi dan menyiapkannya sekarang. Benar saja, pelayan itu tidak membuat Luan dan Yao menunggu lama. Pelayan segera membawa panci besi besar dan menaruhnya di atas kompor. Membuka pintu kecil di bawah meja, mereka melihat banyak batu api di dalamnya, dan pelayan menyalakan semuanya. Batu api itu terbakar abis, dan pelayan itu kemudian mengeluarkan banyak bumbu, dan menuangkannya ke dalam panci besi. Dengan sangat cepat, panci besi itu berubah menjadi warna merah menyala. Hanya warna ini saja yang terlihat sangat memikat, dan aroma memenuhi udara, menyebabkan seseorang dipenuhi air liur. Setelah itu, pelayan membawa banyak bahan dan menaruhnya di atas meja, lalu berkata kepada Luan dan Yao. Tamu-tamu yang terhormat, setelah airnya mendidih, masukkan saja apa yang ingin dimakan ke dalamnya. Setelah matang, celupkan ke dalam piring kecil yang sudah saya siapkan untuk kalian berdua. Ini cara memasak kami sendiri, dan dijamin enak. Luan tersenyum setelah mendengar itu. Pelayan menerima beberapa tip dan pergi. Luan dan Yao mengambil sumpitnya dan mulai menambahkan bahan ke dalam panci. Ada banyak jenis sayuran dan daging. Benar saja, setelah bahan-bahannya matang, rasanya sangat lesat. Ini memang enak, kata Luan. Bagaimana menurutmu? M.N. Yao mengangguk, dan berkata, kalian manusia memang tahu cara makan lebih baik daripada Sengoku. Luan tersenyum. Sengoku murni dan memiliki sedikit keinginan, dan makanan yang mereka makan sangat hambar. Meski enak, pasti akan muak setelah memakannya dalam waktu lama. Pastinya tidak selesat makanan di luar. Keduanya makan dengan gembira, seolah-olah ketidakbahagiaan hari itu telah lenyap begitu saja setelah dimasak oleh api di dalam panci. Keduanya makan banyak. Sejak menjadi guru surgawi tingkat 6, Luan jarang makan sebanyak itu, dan itu semua karena makanannya yang lesat. Akhirnya setelah makan sekian lama di tengah suasana yang membara, keduanya akhirnya berhenti dalam rasa puas, bersiap istirahat sejenak sebelum berangkat. Namun, pada saat ini, suara tapa kuda tiba-tiba terdengar dari jalan di luar. Ini adalah suara tapa kuda yang sangat terkonsentrasi, dan momentumnya juga tidak kecil. Dari suaranya, setidaknya ada beberapa lusin orang. Kekuatan Luan dan Yao tinggi, jadi wajar saja, dia bisa menyebarkan persepsinya, dan segera mengetahui bahwa setidaknya ada 30 orang berlari menunggang kuda di jalan. Setiap kota memiliki kekuatan dan ceritanya sendiri, jadi Luan tidak memperhatikannya. Setelah membayar pelayan, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, semua kuda meringkik, dan suara bergema di sepanjang jalan, dan semuanya berhenti. Tempat mereka berhenti berada tepat di luar pintu masuk kedai. Sebanyak 30 kuda mengepung pintu masuk kedai begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Orang-orang yang menunggang kuda turun satu demi satu, dan sekelompok orang dengan agresif menyerbu ke dalam kedai. Pelayan yang baru saja hendak melangkah maju untuk melayani pelanggan, terdorong ke samping dan terjatuh dengan keras ke tanah. Pelanggan di kedai tidak berani bersuara. Orang-orang ini semua membawa senjata di tangan mereka, dan jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, yang terlihat berusia awal dua puluhan, dan jelas memiliki aura bajingan. Pemilik penginapan itu buru-buru berlari keluar. Dia jelas mengenal orang ini, dan buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Mudaliu, mengapa Anda datang terlambat? Apa? Pemuda itu meraih kera pemilik penginapan dan bertanya, Anda tidak menyambut saya. Beraninya aku, pemilik penginapan itu buru-buru berkata, saya akan pergi dan menyiapkan beberapa hidangan untuk Anda sekarang. Tidak dibutuhkan. Tuan Mudaliu melonggarkan kera pemilik penginapan, dan berkata sambil tersenyum, saya di sini karena ada yang harus saya lakukan. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh pemilik penginapan gemetar, dan dia berkata, Tuan Mudaliu, kami sudah membayar pembayaran bulan ini. Jangan bicara omong kosong, apa aku bilang aku di sini untuk mencarimu. Tuan Mudaliu mengerutkan kening, dan mengirim pemilik penginapan itu terbang dengan sebuah tendangan. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah wanita seperti peri yang berdiri di samping. Tuan Mudaliu memperlihatkan senyuman jahat, dan dengan gembira berkata, saya di sini untuk mencari peri. selamat menikmati.